Kekuatan Prajurit Kerajaan Peringkat 6 Tidak Bisa Diremehkan Bahkan jika Yangsa dan artis bela diri Imperial Realm yang baru direkrut dari fraksi Moonwatch, dua artis bela diri Imperial Realm tahap ketiga, dan Wanze, artis bela diri Imperial Realm tahap pertama, bergabung untuk melawan mereka, mereka masih dalam bahaya. Dibandingkan dengan Wang Chen, mereka tidak jauh lebih baik. Di bawah serangan habis-habisan Yangfan, ketiganya mundur selangkah demi selangkah. Di antara mereka, Yangsa sudah terluka. Perbedaan antara tiap tahap Prajurit Kerajaan terlalu besar, membuat Yangsa, Wanze, dan yang lainnya tidak berdaya. Untungnya, yang perlu mereka lakukan hanyalah menahan Royal Warriors, dan itu jauh lebih baik. Kini, mereka hanya bisa berharap pertempuran di tempat lain segera berakhir, sehingga mereka bisa leluasa membantu. Bahkan jika mereka menahan Royal Warriors, mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa menahan Royal Warriors dalam waktu lama. Tentu saja, mereka tidak dapat mengandalkan pihak Wang Chen. Sekarang, situasi Wang Chen dalam bahaya, dan bahkan Wang Chen sendiri membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, Wanze dan yang lainnya hanya bisa menantikan Flaming Moon, Scorpion King, dan Prajurit Kerajaan Peringkat 5 yang direkrut. Pada saat ini, Flaming Moon dan Scorpion King menunjukkan kekuatan yang kuat. Keduanya telah mencapai peringkat Prajurit Kerajaan Peringkat 8, dan menghadapi dua Prajurit Kerajaan Peringkat 8, mereka tidak dirugikan. Terutama Flaming Moon, setelah mengendalikan api sama di sejati, dia adalah ancaman besar, terus menekan Prajurit Kerajaan Peringkat 8, mengandalkan kekuatannya yang kuat dan kecepatan yang menakutkan, ditambah dengan api sama di sejati yang dia keluarkan dari waktu ke waktu, hei berada di atas angin. Sebagai lawannya, Kaisar bela diri tahap 8 berada dalam kondisi yang mengerikan dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Kalajeng King juga sangat mengejutkan. Ini adalah kartu truf yang disembunyikan Wang Chen, dan sekarang dia tiba-tiba menunjukkannya, itu membuat Prajurit Kerajaan Peringkat 8 lainnya mengeluh tanpa henti. Pertahanan Raja Kalajeng King yang menakutkan dan sepasang penjepit besar membuat Raja Kalajeng King sangat menakutkan, belum lagi ekornya yang beracun. Dalam pertarungan melawan Prajurit Kerajaan Peringkat 8, Raja Kalajeng King juga lebih unggul. Keduanya adalah eksistensi yang paling mungkin mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Adapun di sisi lain, Prajurit Kaisar Tahap 5 yang direkrut terjerat dengan Prajurit Kaisar Tahap 5 Sekolah Azuridregen. Mereka sama-sama berimbang dan akan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Namun, ini sudah cukup. Selama Raja Kalajeng King dan Bulan Menyala dapat mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, salah satu dari mereka akan membantu mereka, sementara yang lain akan mendukung Wang Chen. Situasi akan stabil dalam waktu singkat. Wan Zhe dan yang lainnya menghela nafas lega. Di sisi lain, dibawah kepemimpinan Mat Man, Zhang Hu, dan Sun Yifan, pasukan keluarga Wang Bentrok dengan Sekolah Azuridregen. Dalam sekejap mata, mereka telah menempati area yang luas. Terutama setelah anggota Geng Bulan Purnama dan dua kekuatan lainnya terintegrasi, keluarga Wang kini memiliki hampir 200 anggota, dan lebih dari 10 Prajurit Raja. Kekuatan tempur ini sungguh menakutkan. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, terungkap keadaan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Itu menyapu sekeliling seperti pisau panas menembus mentega, dan itu tak tertandingi. Anggota baru yang direkrut ini tidak menyeret keluarga Wang ke bawah, yang mungkin merupakan hal lain yang patut disyukuri. Pada saat ini, keluarga Wang memiliki inisiatif mutlak dalam keseluruhan pertempuran. Setelah pertempuran di pihak Wang Chen selesai, keluarga Wang dapat mengklaim kemenangan. Tentu saja kemenangan di pihak Wang Chen tidak sesederhana itu. Di sisi lain, situasi pertempuran di pihak mereka pastinya merupakan sesuatu yang secara langsung dapat mempengaruhi keseluruhan situasi pertempuran. Tidak peduli seberapa besar keuntungan yang diperoleh Mat Man dan yang lainnya, selama pertempuran di pihak Wang Chen belum berakhir, keluarga Wang tidak akan bisa meraih kemenangan. Jika pihak Wang Chen gagal, bahkan jika Mat Man dan yang lainnya menang, itu akan sia-sia. Beberapa kaisar prajurit yang kuat sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, bahkan pada saat ini, pasukan keluarga Wang berada di atas angin, tetapi mereka tetap diabaikan. Namun Yang Fan tidak peduli sama sekali. Selama Wang Chen meninggal, keluarga Wang tidak akan memiliki pemimpin, dan prajurit kaisar tahap 9 akan menunjukkan kehebatan mereka dan menghancurkan keluarga Wang. Bukankah itu hanya sekedar menjentikan jari? Lalu bagaimana jika sekolah naga hijau mengalami kerugian besar saat itu? Selama ada pembangkit tenaga listrik mutlak yang memegang benteng, akan sangat mudah bagi mereka untuk merekrut orang. Oleh karena itu, pada saat ini, Yang Fan tampak sangat tenang dan bersemangat. Melihat Wang Chen mundur selangkah demi selangkah, semangat juangnya tinggi. Boom! Dengan ledakan keras, sosok Wang Chen tiba-tiba terbang. Setelah bentrokan sengit lainnya, dia sekali lagi menderita cukup banyak. Kekuatan seniman bela diri puncak kaisar Orde ke-9 memang sangat gagah berani. Bahkan jika Wang Chen berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa menahan diri. Terlebih lagi, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan dan dikelilingi oleh bahaya. Pada saat ini, Wang Chen mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan prajurit kaisar tahap 9 membuatnya mengeluh tanpa henti. Pemusnahan. Dia menggunakan pemusnahan lagi. Sekarang, hanya ada empat jurus yang bisa digunakan Wang Chen untuk melawan prajurit kaisar tahap 9. Pemusnahan, jurus kelima dari tebasan naga ilahi Guntur Ungu. Surah Slash, jurus ketiga dari tiga gaya Tian Suan. Wu Heng juga memiliki bloodline talent, world fighter. Jurus lainnya tidak akan berguna meskipun dia menggunakannya. Di antara empat jurus ini, hanya pemusnahan Wang Chen yang bisa menjadi ancaman bagi prajurit kaisar tahap 9. Adapun tiga gerakan lainnya, mereka hanya bisa menahan diri. Pedang pemadaman kehidupan dilepaskan sekali lagi dengan cara yang mengesankan. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat pertempuran berlanjut dan dia memastikan bahwa tetua sekte bintang tidak akan muncul, puncak artis bela diri kerajaan tahap 9 menjadi semakin berani saat dia bertarung. Sejenak auranya seperti pelangi. Ketika dia melihat Wang Chen menggunakan pembasmian lagi, sudut bibirnya melengkung dan dia mendengus dingin. Menurutnya, gerakan sekuat itu akan menghabiskan banyak kekuatan batin sejati. Ini adalah satu-satunya langkah yang bisa digunakan Wang Chen untuk mengancamnya dan menimbulkan masalah baginya. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Chen harus menanggung kekuatan mengerikan dari penggunaan pemusnahan satu demi satu. Hanya penampilan ini saja yang menunjukkan bahwa dia sudah kehabisan akal. Semua ini membuat prajurit kaisar tahap 9 puncak mencibir. Senjata kehidupan ilahi di tangannya meluncur dan mengeluarkan cahaya biru untuk memblokir pedang pemusnahan. Cara terbaik untuk menghadapi gerakan ini bukanlah dengan menghindar atau mundur, tapi menghadapinya secara langsung. Dengan kekuatan prajurit kaisar tahap 9 puncak, mungkin sulit baginya untuk menahan gerakan ini, tapi dia pasti tidak akan menderita kerugian besar. Jika dia mengelak, dia malah akan menderita kerugian besar. Meskipun gerakan Wang Chen ini menakutkan, namun tidak berakibat fatal. Alasan mengapa prajurit kaisar tahap 8 yang dibunuh oleh Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan adalah karena mereka takut untuk bertarung dan memilih untuk menghindar ketika menghadapi gerakan ini. Hal ini membuat mereka kehilangan keunggulan. Bahkan jika mereka tidak cukup kuat, jika mereka dengan paksa mengambil langkah ini dengan kekuatan prajurit kaisar tahap 8, mereka pasti tidak akan mati. Paling-paling, mereka akan sedikit menderita. Namun, orang-orang tersebut tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Mereka langsung terintimidasi oleh momentum Wang Chen, yang mengakibatkan para pejuang tersebut bekerja keras tetapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, mereka malah terluka, yang memberi Wang Chen kesempatan untuk membunuh mereka. Menjadi pucat. Pertarungan yang intens menghabiskan kekuatan batin sejati miliknya, terutama saat dia mengerahkan energi Eye of Rosevins untuk bertarung, hal itu membuat konsumsi energi Wang Chen semakin cepat. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan optimis. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera mengeluarkan pilgu Yuan dan menelannya, mencoba membantunya memulihkan kekuatan batin sejatinya. Tebasan menusuk awan, tidak memberi Wang Chen waktu ekstra untuk mengatur nafas, prajurit kaisar tahap 9 menyapu lagi. Nak, mati. Sambil meraung, prajurit kaisar tahap 9 menebas kepala Wang Chen dari atas. Pedangki yang tajam meluap dan layar cahaya biru besar menerangi separuh langit. Wang Chen dengan cepat memblokirnya. Ledakan. Dengan satu gerakan, Wang Chen mundur lagi. Tebasan tiga kali lipat. Setelah berhasil dalam satu gerakan, prajurit kaisar tahap 9 jelas tidak berniat untuk terus membuang waktu bersama Wang Chen. Dia menunjukkan kahlian uniknya, berniat membunuh Wang Chen sesegera mungkin. Triple slas ditampilkan, dan dalam sekejap, cahaya biru menutupi seluruh langit. Pedangki yang dingin sangat sombong. Wang Chen dikelilingi oleh pedangki yang menakutkan, dan senjata ilahi kaisar bela diri tahap 9 yang terikat dengan kehidupan jatuh dengan cara yang sangat mendominasi. Ledakan. Dengan gerakan pertama, Wang Chen mundur dan mengeluarkan setegup darah. Ledakan. Dengan gerakan kedua, tubuh Wang Chen terbang keluar, dan rasa kesemutan di sekujur tubuhnya bahkan membuatnya sedikit mati rasa. Setelah tubuhnya terbang dan menyentuh tanah, Wang Chen memuntahkan dua suap darah lagi. Segera setelah itu, tebasan ketiga langsung menuju Wang Chen. Triple slas, seperti namanya, adalah serangkaian tiga tebasan berturut-turut. Ketiga jurus tersebut digabungkan menjadi satu, cepat, sombong, dan ganas. Ini khusus tentang pertarungan seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, dan kekuatan setiap gerakan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini jelas merupakan keterampilan bela diri kelas bumi tingkat lanjut, dan ini merupakan kombinasi yang sangat kuat di antara keterampilan bela diri kelas bumi tingkat lanjut. Pada saat ini, prajurit kaisar tahap 9 menampilkannya. Dia ingin membunuh Wang Chen sesegera mungkin. Pada saat gerakan ketiga jatuh, mata Wang Chen berkilat ketakutan. Dia mengabaikan rasa sakit yang membakar yang datang dari organ dalamnya, dan mengabaikan darah yang mengalir dan melonjak di tubuhnya. Dia menahan perasaan ini dan melompat untuk melawan lagi. Ledakan. Setelah mengaum, Wang Chen terbang dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Engah. Engah. Setelah memuntahkan dua suap darah, pandangan Wang Chen menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Otot, tulang, kulit, dan dagingnya semuanya terasa sakit karena retak. Dibandingkan dengan dua jurus sebelumnya, jurus ini dua kali lebih kuat. Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan diri. Bang. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan pada saat yang sama, dibawa pengaruh kekuatan yang tersisa, dia terbang dengan ganas sejauh 7 atau 8 meter. Wang Chen tampak malu. 762. Saat prajurit kerajaan tahap ke-9 bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Wang Chen, Wang Chen terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Melihat prajurit kerajaan tahap ke-9 menerkam ke arahnya, mata Wang Chen berkilat ngeri. Dia bisa merasakan bahwa dia telah dikunci oleh aura pihak lain dan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Ah. Saat ini, teriakan terdengar dari belakang. Dalam sekejap, api membubung ke udara dan di dalam api tersebut, musuh flaming moon berubah menjadi bola api yang hidup, berteriak dan meronta. Puff Puff. Di saat yang sama, flaming moon tiba-tiba menerkam ke depan, cakar tajamnya menebas seperti bila tajam, dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Prajurit kerajaan tahap ke-8 dibunuh oleh flaming moon dalam sekejap. Setelah membunuh prajurit kerajaan tahap ke-8, flaming moon tidak tinggal diam. Mengetahui bahwa Wang Chen dalam bahaya, sosoknya melintas dan tiba-tiba menerkam ke arah di mana Wang Chen berada. Mengaum. Raungan keras mengguncang langit saat flaming moon tiba-tiba mengeluarkan seteguk api sama disejati, langsung menuju prajurit kerajaan tahap ke-9. Tes, binatang buas, pergilah. Merasakan api sama disejati yang keluar dari flaming moon, ekspresi prajurit kerajaan tahap ke-9 tiba-tiba berubah. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa menyerah untuk membunuh Wang Chen dan melepaskan kesempatan besar ini. Dalam sekejap, sosoknya melintas dan tangannya menamparkan flaming moon begitu saja. Wuss. Angin dari telapak tangannya bersiul dan dibawah pengaruh kedua telapak tangannya, kekuatan yang sangat kuat meletus dan gelombang udara yang tak terlihat langsung menuju ke flaming moon. Suara mendesing. Dibawah angin yang begitu kencang, api sama disejati yang dimuntahkan flaming moon di saat-saat putus asa tersebar dengan hebat. Bagaimanapun, flaming moon saat ini baru saja mengintegrasikan api sama disejati dan hanya mampu mengendalikannya. Kekuatannya tidak cukup kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan seperti tikus api. Oleh karena itu, api sama disejati yang disemburkan flaming moon bukanlah ancaman besar bagi prajurit kerajaan tahap ke-9. Terutama ketika menghadapi artis bela diri kekaisaran Orde ke-9 yang begitu kuat. Meski begitu, itu sudah cukup. Kedatangan flaming moon telah menyelesaikan krisis Wang Chen. Sekarang dia telah melewatkan kesempatan untuk membunuh Wang Chen, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi. Saat kunci aura menghilang, sosok Wang Chen melintas dan dia mengeluarkan seteguk udara keruh. Dengan bantuan Pil Guiyuan, dia langsung memulihkan banyak kekuatan inti sejati miliknya. Pemusnahan Dengan raungan yang sangat keras, pedang pemadam kehidupan dilepaskan dan ditebas ke arah kaisar bela diri. Wang Chen menghentikan kaisar bela diri Orde ke-9 mengejar flaming moon. Enyahlah. Bukan saja dia tidak mendapatkan apapun dari kedua belah pihak, dia bahkan melewatkan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Hal ini menyebabkan kaisar tahap 9 mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dengan raungan marah, Life Define Weapon menghantam Wang Chen. Gemuruh. Suara ledakan terdengar tanpa henti saat Wang Chen dan kaisar bela diri Orde ke-9 mundur. Mengaum. Pada saat ini, flaming moon mengambil kesempatan untuk menerkam kaisar bela diri puncak Orde ke-9. Mungkin kekuatan Wang Chen saja tidak bisa melawan kaisar bela diri puncak ke-9 ini. Namun, dengan tambahan flaming moon, situasinya menjadi sangat berbeda. Sekalipun dia tidak bisa menang, bukan masalah besar baginya untuk menolak. Kerja sama diam-diam antara keduanya ditampilkan pada saat ini, memaksa kaisar bela diri Orde ke-9 mundur dengan bingung. Pada saat ini, ekspresi kaisar bela diri Orde ke-9 sangat jelek. Siapa yang menyangka kalau kekuatan flaming moon akan begitu kejam? Bahkan kaisar bela diri Orde ke-8 terbunuh olehnya. Kita harus tahu bahwa meskipun Yan Yue sangat kuat, di mata raja tahap ke-9 ini, dia hanyalah raja tahap ke-7. Tapi sekarang, Yan Yue telah menunjukkan kekuatan absolut kaisar bela diri Orde ke-8. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Saat flaming moon mundur, situasinya mulai menguntungkannya. Tentu saja, ini karena dia tidak tahu bahwa flaming moon baru saja menyempurnakan pil binatang tikus api dan kekuatannya meningkat pesat. Beberapa waktu lalu, flaming moon memang masih berada di tengah-tengah kaisar tahap 7, namun kini terjadi peningkatan yang sangat besar. Wang Chen dan flaming moon bekerja sama satu sama lain dan akhirnya mampu menstabilkan situasi dan bertarung melawan kaisar bela diri Orde ke-9. Ah! Di belakang mereka, terdengar teriakan lagi. Setelah pertarungan panjang dan jalan buntu, Scorpion King akhirnya melancarkan serangan fatalnya. Tubuhnya membesar, dan tubuh raja kalajengking tiba-tiba membesar menjadi lebih dari dua kali ukuran aslinya. Ini menjadi sangat besar. Seluruh tubuhnya menjadi merah saat ini, tampak sangat ganas. Dengan jentikan ekornya, lampu merah menyala, dan dengan sentuhan aura dingin, ia langsung menembus kaisar tahap 8 yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Terbunuh. Pembunuhan lainnya, kaisar tahap 8 yang tersisa juga terbunuh pada saat ini. Seiring dengan kematian kaisar tahap 8 ini, kaisar kalajengking juga mundur. Dua kaisar tahap 8 telah jatuh pada saat ini. Mencicit-mencicit. Raja kalajengking jelas bersemangat untuk membunuh kaisar tahap 8 dan mengeluarkan suara mencicit tajam. Di bawah sinyal mental Wang Chen, raja kalajengking tidak merayakan terlalu banyak dan berbalik, menerkam ke arah Yang Fan. Yang Fan, kaisar tahap 6, memperoleh keunggulan absolut melawan serangan dua kaisar tahap 3 dan satu kaisar tahap 1. Namun, sebelum dia bisa mencapai apapun, raja kalajengking sudah menyerang. Kaisar tahap 8 terbunuh, dan raja kalajengking langsung mendatanginya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yang Fan berubah drastis dan menjadi sangat jelek. Flaming Moon dan Scorpion King sama-sama membunuh lawan mereka. Hal ini menyebabkan situasi berubah total. Ekspresi Yang Fan yang sebelumnya percaya diri terus berubah pada saat ini. Dengan bantuan Flaming Moon, Wang Chen tidak akan mati begitu saja, tapi bagaimana dengan raja kalajengking? Jawaban yang menakutkan muncul di benaknya. Dia sudah kalah dalam pertarungan hari ini. Bahkan jika ada kaisar tahap 9 puncak, itu tidak ada gunanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan kaisar tahap 8. Memikirkan hal ini, wajah Yang Fan menjadi pucat. Dengan kedatangan raja kalajengking, Yang Sa, Wan Z, dan yang lainnya segera mundur, meninggalkan Yang Fan kepada raja kalajengking. Untuk eksistensi yang bisa membunuh kaisar tahap 8, Yang Fan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Yang Sa dan yang lainnya mulai membantu kaisar tahap 5 di sisi lain untuk membunuh kaisar tahap 5 dari sekte Naga Hijau. Dengan bantuan dua binatang iblis, pertempuran berubah dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Saat serangan raja kalajengking mendekat, Yang Fan langsung ditekan. Di bawah tekanan kekuatan mutlak, Yang Fan kelelahan karena bertahan, namun meski begitu, dia dalam bahaya. Puff puff puff. Pertahanan seperti ini jelas tidak akan bertahan lama. Dalam sekejap, diiringi beberapa bunyi gedebuk, Yang Fan menerima pukulan fatal dari raja kalajengking. Ekor yang berkedip dengan lampu merah iblis menebas tubuh Yang Fan. Dalam sekejap, Yang Fan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dan aura hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Yang Fan mulai membusuk. Keracunan. Benar sekali, raja kalajengking, sebagai kaisar kalajengking, racunnya tak terbayangkan. Yang Fan tidak memiliki kekuatan absolut untuk menekan racun ini, dia juga tidak punya waktu untuk melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, racun yang mendominasi menyerang organ dalam dan menghancurkan fungsi tubuhnya. Kaisar tahap 6 yang tampak sangat kuat di mata orang luar ternyata membusuk karena pengaruh racun, dan dia hanya bisa menahan rasa sakit yang menyayat hati ini. Ratapan sedih itu begitu melengking hingga membuat hati menjadi dingin. Dalam sekejap mata, Yang Fan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan darah, dan bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Racun raja kalajengking benar-benar mendominasi. Pemimpin sekte sudah mati. Pemimpin sekte telah terbunuh. Setelah kematian Yang Fan, gelombang seru datang dari kerumunan, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Yang Fan yang sebelumnya bersemangat dan percaya diri telah berubah menjadi genangan darah, menghilang antara langit dan bumi. Betapa mengejutkannya hal ini, betapa mengerikannya hal ini. Melihat raja kalajengking, mata semua orang dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Berderit-berderit. Setelah membunuh Yang Fan, raja kalajengking kembali menjerit kegembiraan, dan sosoknya melintas, langsung menuju ke sisi Wang Chen, bergabung dengan lingkaran pertempuran Wang Chen. Flaming Moon, Scorpion King, dan Wang Chen, tiga lawan satu, menantang artis bela diri kaisar tahap sembilan puncak. Dengan tambahan raja kalajengking, situasinya berubah sekali lagi. Wang Chen dan Flaming Moon tidak lagi lelah bertahan, juga tidak mencari peluang untuk melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, mereka mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk melancarkan serangan balik secara bertahap. Bajingan. Sebuah telapak tangan mendarat di tubuh raja kalajengking, membuat raja kalajengking terbang, namun ia tidak dapat membunuhnya. Artis bela diri kaisar tahap puncak sembilan mengutuk dengan ekspresi jelek. Pertahanan raja kalajengking jelas-jelas buruk, dan ia benar-benar mengabaikan kekuatan penuh serangan seniman bela diri kaisar tahap sembilan puncak. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kaisar seniman bela diri. Melihat kedua bawahannya mati, melihat yang Fan mati, melihat situasi menjadi tidak terkendali, dan melihat Wang Chen dan dua binatang iblis mengelilinginya, ekspresi kaisar seniman bela diri terus berubah. Wang Chen, bagus sekali. Hari ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Gunung-gunung tidak akan berubah, dan sungai-sungai akan terus mengalir. Keluarga Wang Anda tidak akan bisa menjadi sombong lama-lama. Di masa depan, saya pasti akan membalas keluarga Wang Anda dengan penuh minat. Setelah tiga serangan berturut-turut memaksa Wang Chen dan Flaming Moon mundur, kaisar seniman bela diri berteriak dengan ekspresi jelek. Saat suaranya jatuh, dia menggunakan serangan baliknya dan sosoknya meledak dalam sekejap. Dengan kecepatan yang mengerikan dari seniman bela diri kaisar tahap sembilan, dia menyatu dengan malam dalam sekejap mata. Dalam situasi di mana situasi benar-benar di luar kendali, dia memilih untuk melarikan diri dan tidak berlama-lama melawan. Flaming Moon, jangan kejar dia. Melihat kaisar bela diri melarikan diri dan Flaming Moon mengejarnya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen berdiri di tempat, terengah-engah, dan memanggil kembali Flaming Moon dan Skorpion King. Sekarang situasinya telah ditetapkan, dan kehancuran sekte Naga Hijau sudah dekat, tidak perlu mengejar artis bela diri kaisar tahap sembilan ini. Belum lagi mereka mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan, meskipun demikian, apa yang dapat mereka lakukan. Dengan kekuatan gabungan Wang Chen, Flaming Moon, dan Skorpion King, mereka mungkin tidak dapat membunuh kaisar bela diri tahap sembilan puncak. Pada tingkat ini, kekuatan bukan lagi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Wang Chen. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengejarnya. Lebih baik membiarkan pihak lain melarikan diri, agar tidak mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melakukan kesepakatan yang merugikan seperti itu. Karena pihak lain mengatakan dia akan kembali, itu berarti masih ada peluang. Mengapa terburu-buru, Wang Chen sangat menyadari pepatah bahwa seseorang tidak bisa menjadi gemuk dalam satu gigitan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke medan perang di depannya. Dengan kematian dua kaisar bela diri tingkat ke-8, Yang Fan, melarikan diri dari puncak kaisar bela diri tingkat ke-9, dan kaisar bela diri tingkat ke-5 terakhir dari sekolah Naga Azure yang terjebak dalam pertempuran, Wang Chen tahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran ini. Bunuh, Jangan biarkan siapapun hidup. Dengan kilatan dingin di matanya, Wang Chen memberikan perintah terakhir untuk membunuh. 763 Begitu suara Wang Chen turun, Flaming Moon dan Raja Kalajengking juga langsung menuju medan perang, dan pembantaian terakhir dimulai. Dua prajurit kerajaan peringkat 8 jatuh, prajurit kerajaan peringkat 9 melarikan diri, dan Yang Fan tewas dalam pertempuran. Semua ini menyebabkan sekte Naga Hijau runtuh. Saat ini, situasinya sepenuhnya sepihak. Ah! Ceritan terdengar, dan prajurit kerajaan peringkat 5 terakhir langsung dibunuh oleh Flaming Moon. Dibandingkan dengan kekuatan prajurit kerajaan peringkat 8 Flaming Moon saat ini, prajurit kerajaan peringkat 5 benar-benar rentan. Dengan jatuhnya prajurit kerajaan peringkat 5 ini, sekte Naga Hijau bisa dikatakan telah dimusnahkan sepenuhnya. Pada saat ini, anggota yang tersisa menjadi pucat, dan mereka tidak lagi memiliki niat untuk bertarung sedikitpun. Menyerah? Kami menyerah, jangan bunuh kami. Kami bersedia tunduk pada keluarga Wang, jangan bunuh kami. Untuk sesaat, jeritan dan ratapan terdengar silih berganti. Di bawah pembantaian mutlak, orang-orang ini ketakutan, dan mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk terus berperang melawan keluarga Wang. Mereka hanya berharap bisa keluar dari bahaya saat ini. Pada saat ini, sekte Naga Hijau tidak lagi sekuat dan sekuat sebelumnya. Membunuh. Namun jawaban orang-orang ini hanyalah kalimat dingin dari Wang Chen. Membunuh. Kalimat ini secara langsung mengumumkan hidup dan mati orang-orang tersebut, yang berarti orang-orang tersebut bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerah, dan hanya kematian yang tersisa bagi mereka. Begitu kata-kata Wang Chen jatuh, selain anggota lama keluarga Wang, apakah itu anggota inti yang baru-baru ini direkrut oleh keluarga Wang di kota Laut Hitam atau personel eksternal, atau anggota geng Bulan Purnama dan dua lainnya. Geng-geng kecil yang sementara digabungkan oleh keluarga Wang hari ini, semuanya menarik napas dingin. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Betapa mendominasinya, betapa berdarahnya ini. Metode Wang Chen sebenarnya sangat sulit, dan dia sebenarnya tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada orang-orang ini. Kamu hanya punya satu kesempatan. Sekali kamu melewatkannya, kesempatan itu tidak akan datang lagi. Wang Chen berkata dengan tenang dengan wajah tenang. Sekarang, ketika keluarga Wang memilih untuk menggabungkan kombatan peripheral di kota Laut Hitam, serta anggota geng Bulan Purnama dan dua kekuatan lainnya, Wang Chen tahu bahwa sudah waktunya menggunakan metode berdarah besi untuk membiarkan ini orang tahu betapa beruntungnya mereka. Hanya dengan mengetahui hal ini mereka akan menghargai kesempatan ini dan membuat pilihan yang tepat di masa depan. Selain itu, Wang Chen juga perlu menunjukkan metode berdarah besi untuk memantapkan hati keluarga Wang. Hanya dengan tangan besi seperti itu dia dapat dengan cepat dan langsung mengintimidasi orang-orang yang tidak setia di keluarga Wang. Hanya dengan ini dia bisa mengintimidasi mereka yang baru saja bergabung dengan keluarga Wang tetapi masih mengharapkan suatu kebetulan. Inilah yang harus dilakukan Wang Chen. Bagaimanapun, dia tidak sendirian lagi. Dalam banyak kesempatan, Wang Chen harus membuat keputusan berbeda untuk banyak hal. Meskipun dia tahu bahwa pembantaian seperti itu tidak perlu, meskipun dia tahu bahwa pembantaian seperti itu akan meninggalkan kesan kejam pada banyak orang, dia harus melakukannya. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang ribuan orang, apalagi sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga ingin berdiri di puncak perbatasan utara, atau bahkan puncak benua, jalan yang mereka lalui harus berlumuran darah. Berapa banyak darah dan nyawa yang digunakan untuk meletakkan dasar lahirnya keluarga yang kuat? Berapa banyak darah yang ternoda dengan lahirnya keluarga yang kuat? Tidak ada yang tahu. Bukan karena mereka tidak melihatnya, tetapi mereka tidak tahu cara menghitungnya. Itu terlalu berlebihan. Bahkan saat itu, ketika keluarga Wang berdiri tegak di Kerajaan Angin Surgawi, keluarga Wang juga telah ternoda oleh darah yang tak ada habisnya. Belum lagi sekarang, tujuan keluarga Wang bukan lagi hanya Kerajaan Angin Surgawi, tetapi perbatasan utara, dan seluruh benua langit yang mendalam. Wang Chen harus memaksakan dirinya untuk terbiasa dan beradaptasi. Dan kenyataannya memang demikian. Saat suara Wang Chen turun, orang-orang tersentak. Di saat yang sama, anggota geng pengamat bulan dan dua kekuatan lainnya yang menyerah kepada keluarga Wang merasa sangat beruntung. Mereka merasa beruntung karena tidak melawan dengan keras kepala dan memilih menyerah, tidak menyianyiakan kesempatan. Mereka merasa beruntung karena pilihan tepatlah yang menyelamatkan hidup mereka. Terlebih lagi, saat ini, banyak pemikiran orang yang secara halus terpengaruh. Mereka merasa bahwa bergabung dengan keluarga Wang adalah hal yang sangat baik. Apa yang lebih baik daripada memiliki keluarga yang kuat sebagai pendukung mereka? Apalagi dengan keberadaan yang kuat seperti Wang Chen, seberapa jauh keluarga Wang akan berkembang. Memikirkan hal ini, banyak orang yang bersemangat. Dengan pertempuran ini, keluarga Wang tanpa sadar telah memenangkan hati banyak orang. Pembantaian dimulai, dan dalam sekejap mata, terdengar ratapan di mana-mana. Adegan itu menjadi sangat berdarah dalam sekejap, yang membuat mereka yang menonton dalam kegelapan ketakutan dan pucat. Mereka telah sepenuhnya melihat kemampuan keluarga Wang. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 10 menit sebelum berakhir. Adegan itu sangat kacau. Sejauh mata memandang, itu adalah lautan darah. Bahkan di malam yang gelap gulita, lautan darah ini begitu mempesona. Anggota badan yang patah dan tubuh yang dimutilasi terlihat di mana-mana. Pada saat ini, gerbang naga hijau, di depan markas asli sekte bulan rusak, adalah lautan darah. Sungguh tak tertahankan untuk melihatnya. Teguk. Pertempuran berakhir. Pada saat ini, ketika anggota keluarga Wang melihat pemandangan ini, mereka yang pemberani tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Sedangkan bagi mereka yang penakut, mereka sudah muntah. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini belum pernah mengalami pertempuran di Kota Dosa. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat pemandangan berdarah seperti itu. Adapun Wang Chen, saat ini, ekspresinya dingin. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berteriak dengan suara yang dalam, Zhang Hu, bawa beberapa orang untuk membersihkan tempat kejadian. Sisanya, maju ke barat. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen segera memimpin anak buahnya ke distrik barat. Zhang Hu membawa lebih dari 10 orang untuk membersihkan tempat kejadian. Di barat, tentara keluarga Wang menyerbu. Niat membunuh mereka sangat kuat, dan semuanya berbau darah. Di bawah aura yang begitu mengesankan, terutama setelah menerima berita bahwa seluruh sekolah Azure Dragon telah dimusnahkan dan dibunuh tanpa ada satupun yang tersisa, kekuatan di distrik barat langsung ketakutan. Kekuatan yang awalnya berencana untuk melawan benar-benar ketakutan saat ini. Saat ini, selain kekuatan yang dihancurkan oleh keluarga Murong, dua kekuatan lainnya di barat memilih untuk menyerah. Menghadapi kekuatan yang kuat dan kekuatan pertempuran yang menakutkan dari keluarga Wang, selain metode mereka yang berdarah dan berdarah, mereka tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk melawan. Sekalipun para pemimpin kedua kekuatan ini menginginkannya, orang-orang di bawah mereka tidak mau. Apa itu gerbang naga hijau? Itu adalah eksistensi paling kuat di antara sedikit kekuatan saat ini. Selain itu, dikatakan bahwa mereka memiliki tiga seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi yang membantu mereka. Meski begitu, gerbang naga hijau sudah dimusnahkan, apalagi mereka. Memikirkan hal ini, ketika pasukan keluarga Wang menyerbu, orang-orang ini bahkan tidak melawan. Mereka langsung memilih bergabung dengan keluarga Wang dan langsung memilih menyerah. Dalam sekejap, keluarga Wang seperti pisau panas yang memotong mentega di barat, dan kemajuan mereka sangat lancar. Dalam waktu singkat, dua kekuatan yang tersisa diserap oleh keluarga Wang. Sun Yifan mulai menyibukkan diri dengan reorganisasi. Adapun Wang Chen, dia sudah bertemu dengan Murong Hao dan yang lainnya dari keluarga Murong. Ekspresi Murong Hao sangat aneh saat melihat Wang Chen. Dia membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Mereka akhirnya menyaksikan metode keluarga Wang. Murong Hao sangat senang karena dia bukan musuh keluarga Wang. Jika tidak, dengan momentum keluarga Wang saat ini, keluarga Murong mungkin tidak akan bisa mendapatkan pijakan, bukan? Tuan dari keluarga Wang, terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Kedepannya, saya berharap kedua keluarga kita bisa rukun. Jika keluarga Wang memiliki kebutuhan di masa depan, keluarga Murong pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda. Murong Hao menarik nafas dalam-dalam dan hanya bisa mengatakan ini pada akhirnya. Dia sangat jelas bahwa keluarga Wang saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Keluarga Namong dan Sekte Charefri sudah menyerang kota Laut Hitam. Selain itu, berbagai kekuatan di perbatasan utara semakin gelisah. Pada saat ini, dia berdiri kokoh di sisi keluarga Wang dan kokoh di sisi Wang Chen. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak mengungkapkan pendiriannya, keluarga Murong akan berada dalam bahaya. Terima kasih, Tuan dari keluarga Murong. Sesuai kesepakatan kami, wilayah utara dan barat di masa depan akan menjadi milik keluarga Murong, sedangkan wilayah selatan dan timur akan dikelola oleh keluarga Wang. Saya harap kita bisa rukun. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Setelah serangkaian instruksi dan instruksi, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama anggota keluarga Wang. Keluarga Murong dapat menangani sendiri masalah di wilayah barat. Adapun Blood Demon, dia mengikuti Wang Chen kembali ke keluarga Wang setelah pertempuran besar. Sekarang kota Laut Hitam untuk sementara stabil, dia masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengan Wang Chen. Ekspresi Murong Hao menjadi rumit saat dia melihat Wang Chen pergi. Dia berdiri terpaku di tanah untuk waktu yang sangat lama. Tuan, tentang keluarga Wang. Seorang tetua yang berdiri di samping Murong Hao berkata dengan suara yang dalam. Kemampuan yang ditunjukkan Wang Chen hari ini terlalu menakutkan, dan anggota keluarga Murong tidak dapat tenang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menjaga ahli yang menakutkan itu di sisinya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya menemani harimau. Keluarga Murong tidak akan menyentuh keluarga Wang. Kami hanya diperbolehkan berhubungan baik dengan mereka. Jika ada yang berani menyinggung keluarga Wang, mereka akan diusir dari keluarga. Murong Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Iya, tetua itu tercengang saat mendengar kata-kata Murong Hao, tapi dia menjawab dengan suara yang dalam. Keluarga Wang cukup baik terhadap teman-temannya. Bukankah Blut Union Rukun dengan mereka? Kami akan menjadi persatuan darah kedua. Kota Laut Hitam dan kota berdosa bukanlah langit keluarga Wang. Langit mereka akan lebih luas. Ingat ini, di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang tidak akan terbatas. Dengan dukungan sekolah Sing Chen, keluarga Wang akan menjadi semakin tidak terbatas. Kita perlu membangun hubungan baik dengan mereka. Murong Hao menghela nafas setelah beberapa saat. Jika itu adalah keluarga lain, mereka mungkin takut. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Keluarga Wang, dia tidak akan takut. Dia tahu sedikit tentang Wang Chen melalui berbagai saluran. Dia mampu melawan keluarga Han ketika dia masih menjadi artis bela diri terhormat tahap pemula, hanya untuk seorang teman. Orang seperti itu layak untuk dijadikan teman. Wang Chen mungkin kejam terhadap musuhnya, tapi dia pasti akan toleran terhadap teman-temannya. Murong Hao percaya itu. Oleh karena itu, dia tidak mengkhawatirkan keluarga Wang. Sebaliknya, dia khawatir beberapa orang bodoh di keluarganya akan menyinggung keluarga Wang. Mem, keluarga Wang bisa diperlakukan lebih baik. Wang Chen layak diperlakukan lebih baik. Tetua kedua yang berdiri di samping Murong Hao berkata dengan suara yang dalam. Mungkin Murong Hao tidak tahu seberapa besar manfaat keputusannya bagi klan Murong. Sampai bertahun-tahun kemudian, dia baru mengetahui bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat. 764 Hahaha, bos, pertarungan hari ini memuaskan sekali. Hehehe, kalau saja kita bisa melakukannya lagi. Kembali ke keluarga Wang, eksentrik memandang Wang Chen dengan penuh semangat. Dia memancarkan aura pembunuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terlihat jelas betapa sengitnya pertarungan eksentrik. Mendengar perkataan Wang Chen dan merasakan perubahan aura eksentrik, Wang Chen tertegun dan bertanya dengan heran, kamu berhasil menerobos. Sebelum berangkat ke pertempuran malam ini, eksentrik masih menjadi ahli bela diri peringkat 8 monark. Meskipun dia berada di puncak ahli bela diri monark peringkat 8, dia masih menjadi ahli bela diri monark peringkat 8. Namun, pada saat ini, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa eksentrik sebenarnya telah memasuki jajaran ahli bela diri monark peringkat 9. Hehehe, bos, kamu sudah tahu tentang ini. Hehehe, mendengar kata-kata Wang Chen, eksentrik tersenyum penuh semangat dan berkata, saya tidak sengaja maju dalam pertempuran tadi. Semua orang yang hadir hampir pingsan saat mendengar ini. Apakah itu mungkin? Dia secara tidak sengaja naik level di tengah pertempuran. Itu keterlaluan? Bukan. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas secara emosional. Terutama Zhang Hu dan yang lainnya, mereka dipenuhi rasa iri dan benci. Jika mereka yang bahkan tidak bisa memasuki ambang batas monark Martialis mendengar ini, mereka mungkin akan bunuh diri. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Eksentrik, orang ini sungguh beruntung. Namun, ia harus mengakui bahwa ia juga sangat berbakat. Ini tidak bisa dipungkiri. Bagaimana situasinya sekarang? Setelah menghela nafas, Wang Chen bertanya pada Sun Yifan dan Zhang Hu. Hampir sampai, aku sudah mengirim orang untuk membersihkan. Tidak ada masalah. Sun Yifan dan Zhang Hu menjawab dengan cepat ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Kirim orang untuk mengambil alih sisa distrik selatan dan timur secepat mungkin. Kita harus menguasai semua wilayah ini besok. Juga, berapa banyak orang yang menyerah dan bergabung dengan keluarga Wang kita hari ini? Wang Chen merenung sejenak dan terus bertanya. Sekitar 150 orang. Sun Yifan memberikan gambaran kasarnya. Lagi pula, pertempuran di malam hari terlalu intens, dan banyak korban jiwa selama pertempuran, sehingga tidak segera dihitung. Namun, dia sudah mengirimkan orang untuk menanganinya. Keluarga Wang mendapat banyak keuntungan dari pertempuran malam ini. Dalam pertempuran malam ini, keluarga Wang kehilangan tidak lebih dari 20 hingga 30 orang. Sisa kerugian hampir seluruhnya berasal dari personel yang direkrut. Awalnya, jumlah orang yang menyerah pasti melebihi 200. Namun dalam pertempuran tersebut, Sun Yifan sengaja mengatur agar orang-orang tersebut menjadi garda depan, sehingga mereka mengalami kerugian yang paling besar. Tentu saja, Sun Yifan punya motif egoisnya sendiri dalam membuat pengaturan seperti itu. Jika dia bisa menghemat kekuatan untuk keluarga Wang, dia akan melakukannya. Pada saat yang sama, dengan membiarkan orang-orang yang telah menyerah mengambil posisi terdepan, mereka juga dapat mengamati kinerja mereka. Beberapa di antaranya tidak dapat digunakan, dan beberapa dapat digunakan. Di akhir pertempuran, hanya tersisa sekitar 150 orang di antara orang-orang yang direkrut. Jumlah ini juga sedikit mengejutkannya. disusul dengan kegembiraan. Jika sepertiga dari orang-orang ini dapat dimanfaatkan, keluarga Wang akan mendapat keuntungan besar. Ini adalah kekuatan tempur yang sangat besar. Bagi keluarga Wang, yang sedang naik daun dan berada dalam periode ekspansi yang kuat, tidak sulit untuk membayangkan pentingnya hal tersebut. Apa rencanamu? Wang Chen memandang Sun Yifan dan bertanya. Di antara orang-orang ini, pasti ada yang tidak bisa dipertahankan, tapi ada juga yang bisa dipertahankan. Menurut penyelidikan awal kami dan kinerja pertempuran malam ini, saya rasa ada sekitar 70 orang yang bisa dipertahankan. Setelah orang-orang ini ditambahkan ke tim pertempuran luar kita, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Selebihnya, kami hanya bisa mengandalkan waktu. Bisa atau tidaknya mereka memasuki lingkaran dalam keluarga Wang akan bergantung pada apa yang mereka pikirkan. Sun Yifan lebih berhati-hati dalam hal ini. Lagipula, orang-orang yang menyerah ini tidak bisa dipercaya. Jika mereka bisa menyerah sekali, mereka bisa menyerah lagi. Lingkaran dalam keluarga Wang membutuhkan tekad dan kesetiaan yang mutlak. Tidak mungkin ada kesetiaan. Oleh karena itu, berdasarkan observasi pertempuran malam ini dan informasi yang telah disiapkannya, Sun Yifan membuat perhitungan kasar. 70 orang. Ini jauh lebih banyak dari perkiraan awalnya yang berjumlah 50 orang. Ini bisa dikatakan sebagai kejutan yang menyenangkan. Aku serahkan area ini padamu. Aku akan menyerahkan area ini padamu. Cepat dan atur semuanya. Mungkin musuh kita yang kuat akan segera kembali. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Sekarang, keluarga Namong dan sekte Carefree akan menyerang. Di saat yang sama, berbagai kekuatan di perbatasan utara semakin gelisah, terutama di daratan tengah. Para Yao Wang Men juga akan tiba. Keluarga Wang bisa dikatakan terkepung dari segala sisi. Mereka tidak boleh ceroboh. He he, bos, jangan khawatir. Kami akan menghadapi apapun yang terjadi. Mengapa kami harus takut pada orang-orang itu? Paling-paling, kita hanya akan bertarung habis-habisan. Si eksentrik berkata dengan sigap menanggapi kekhawatiran Wang Chen. Wang Chen tersenyum pahit menanggapi kata-kata eksentrik dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa meskipun si eksentrik suka berkelahi, dia bukanlah seorang maniak sejati. Dia tidak akan membiarkan satu kemenangan pun terlintas di kepalanya. Kata-kata si eksentrik sangat jujur dan benar. Mereka harus menghadapi apapun yang menghadang mereka. Itulah satu-satunya cara. Setelah serangkaian pengaturan, pembersihan dan penataan kembali situasi selesai. Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke Blood Demon. Blood Demon tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Kini, mereka akhirnya membicarakan masalah tersebut di antara mereka. Kota Laut Hitam telah ditenangkan. Aliansi darah dapat dikembangkan. Jika Anda membutuhkannya, distrik selatan dapat diberikan kepada Anda. Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Hah, Blood Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Kamu sangat ambisius. Distrik selatan. Cek cek cek. Sangat menarik. Haha, tapi aku tidak membutuhkannya. Sesuai kesepakatan sebelumnya, kita tinggal mengembangkan kekuatan bawah tanah. Bagaimanapun, kita adalah sekutu. Bukankah sama saja siapapun yang mengendalikannya? Jangan bilang ambisimu hanya kota Laut Hitam ini atau kota dosa kita. Setan darah bertanya sambil tertawa. Dia selalu menantikan Wang Chen. Dia menantikan seberapa besar pertumbuhan Wang Chen. Mengalahkan distrik selatan begitu saja adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Itu juga karena Blood Demon akan mendukung Wang Chen tanpa syarat. Baiklah, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Dunia sekarang menjadi milik Anda, anak muda. Sudah saatnya generasi kita turun dari panggung. Kamu bisa menangani kota Laut Hitam sendirian, nak. Namun, sepertinya masalahmu tidak kecil. Bagaimana dengan itu? Haruskah saya mengirim beberapa orang untuk membantu? Blood Demon bertanya setelah merenung sejenak. Tidak perlu. Akan buruk jika orang-orang mengetahui dasar dari aliansi darah. Dengan kota Laut Hitam sebagai dukungan kita, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sembarangan. Dengan Akademi Beiming di sini, kita tidak akan mengizinkan mereka bertindak sembarangan. Wang Chen berkata perlahan setelah merenung beberapa saat. Itu benar, Akademi Beiming bukan hanya untuk pertunjukan. Terlalu banyak orang yang meremehkannya. Mungkin mereka ingin menggunakan kesempatan yang masuk akal untuk bangkit kembali, seperti sekolah Singchen. Saya akan terus tinggal di sini untuk sementara waktu. Keluarga Namong, Sekte Riang, Hei Hei, saya ingin melihat seberapa kuat mereka. Mereka pasti akan sampai ke kota Laut Hitam dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Ayo bersiap. Sudut mulut Blood Demon membentuk senyuman dingin saat dia berbicara perlahan. Kata-katanya memperjelas pendiriannya. Dia pasti akan berdiri bersama keluarga Wang dan menghadapi dua raksasa, keluarga Namong dan Sekte Carefree. Mendengar kata-kata ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman, sekaligus sedikit kegembiraan. Keputusannya untuk membentuk aliansi dengan Blood Alliance adalah pilihan yang tepat. Blood Demon adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Setidaknya, itulah yang terjadi hingga saat ini. Setelah berdiskusi dengan Blood Demon tentang perkembangan masa depan mereka, Blood Demon pergi. Dia meninggalkan Wang Chen sendirian di Aula Besar, memikirkan tentang bagaimana menghadapi serangan keluarga Namong dan Sekte Carefree. Pentingnya serangan kedua kekuatan ini terbukti dengan sendirinya bagi Wang Chen. Jika mereka berhasil, keluarga Wang pasti akan melambung tinggi dan menjadi salah satu keluarga teratas di perbatasan utara. Tidak ada yang berani meremehkan mereka di masa depan. Saat itu, keluarga Wang sudah bisa saling memandang melalui kota Xin dan kota Laut Hitam. Pembatasan yang dimiliki keluarga Kekaisaran Kerajaan Tianfeng terhadap keluarga Wang akan dicabut setengahnya. Kerajaan Tianfeng juga tidak akan berani bertindak sembarangan terhadap keluarga Wang. Dengan ini, keluarga Wang dapat dianggap damai untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, kekuatan yang dikirim oleh keluarga Namong dan Sekte Charefri pasti akan sangat kuat. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk melenyapkannya, kedua kekuatan ini akan lumpuh. Ia yakin untuk waktu yang lama, keluarga Wang tidak akan terancam oleh kedua kekuatan tersebut. Mereka bahkan dapat mengambil kesempatan untuk melenyapkan lebih banyak kekuatan. Dengan ini, Wang Chen dapat menghadapi Yao Wang Men dengan tenang. Dengan status Yao Wang Men di benua tengah, mereka pasti tidak berani mengirim terlalu banyak orang ke perbatasan utara. Mereka juga tidak berani mengirim orang yang terlalu berkuasa ke perbatasan utara. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada bahaya besar baginya untuk berurusan dengan keluarga Wang dari Yao Wang Men. Adapun kekuatan lain dari benua tengah, Wang Chen sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Mungkin, sudah waktunya dia pergi ke benua tengah. Jika dia tetap tinggal di perbatasan utara, dia hanya akan diganggu dan bahkan mungkin membawa masalah bagi keluarga Wang. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya pergi ke benua tengah. Dengan cara ini, dia bisa mengarahkan masalah ke benua tengah. Meski pasti berbahaya baginya jika melakukan hal itu, itu adalah solusi terbaik. Selain itu, perbatasan utara saat ini tidak lagi cocok untuk dikembangkan oleh Wang Chen. Benua tengah adalah tempat terbaik baginya untuk berkembang. Ada banyak ahli di sana. Wang Chen akan bisa tumbuh lebih baik di sana. Selain itu, ada janji antara dia dan Yosin Yan. Semua faktor ini membuat Wang Chen bertekad untuk menuju ke benua tengah. Adapun keluarga Wang, begitu dia mengalahkan keluarga Namong dan Sekter Yang, dia tidak perlu khawatir untuk waktu yang singkat. Dengan bantuan sekolah Sing Chen, Wang Chen dapat menyerahkan pengelolaannya kepada Siang Kian Kan dan Sun Yifan tanpa khawatir. Dia juga bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk keluarga Wang di benua tengah. Segudang pikiran melintas di benaknya. Mendengar hal ini, sedikit antisipasi dan semangat juang muncul di mata Wang Chen. Benua tengah, seberapa kuatkah tanah suci ini? Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Setelah beberapa lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, tunggu aku di benua tengah. 766. Keesokan harinya, kota Laut Hitam sedang gempar. Semua orang gempar, mendidih, dan panik. Keluarga Wang bekerja sama dengan klan Murong untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Dalam satu malam, mereka menghancurkan tujuh kekuatan yang tersisa di kota Laut Hitam. Mereka menyelesaikan pertempuran dengan kecepatan kilat, dan dengan momentum yang tak terhentikan, mereka memperoleh kemenangan. Hal ini menyebabkan seluruh kota Laut Hitam menjadi gempar. Tidak diragukan lagi ini adalah gempa bumi yang sangat besar. Semua orang tercengang dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang, mereka semua tercengang dan terkejut. Keluarga Wang sangat berkuasa sejauh ini. Kini, mereka dianggap telah menyaksikannya sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang membuat semua orang mengagumi mereka. Wang Chen, sekali lagi, menjadi pusat perhatian. Sekali lagi, semua orang ternganga, dan sekali lagi, semua orang tercengang. Terutama metode Wang Chen yang keras dan berdarah besi, yang membuat banyak orang ketakutan. Mereka yang awalnya memendam kesetiaan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan untuk mengubah cara berpikir mereka. Di saat yang sama, keluarga Wang menjadi klan paling populer. Banyak kultifator yang ingin bergabung dengan mereka. Di hadapan keluarga Wang, untuk beberapa waktu, tempat itu ramai seperti pasar. Semua orang melihat bergabung dengan keluarga Wang sebagai suatu kehormatan. Bukan hanya warga biasa, bahkan cabang dari berbagai klan dan sekte di kota Laut Hitam pun terkejut hari ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang benar-benar melebihi imajinasi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Beberapa orang yang diam-diam melakukan gerakan semuanya berhenti pada saat ini. Apalagi berita ini segera terkirim ke berbagai klan dan sekte, dan menyebar ke seluruh Bejiang. Keluarga Wang sangat kuat, Wang Chen sangat kuat, hanya berita ini. Tentu saja, yang membuat mereka semakin terkejut dan takut adalah kekuatan Wang Chen. Wang Chen menunjukkan kekuatan Kaisar Beladiri tingkat kelima, dan bahkan bisa melawan Kaisar Beladiri tingkat sembilan. Meskipun dia dalam keadaan yang menyedihkan, dia masih bisa menolak. Betapa mengejutkannya hal ini. Ini berarti bahwa jika Wang Chen menghadapi Kaisar Beladiri tingkat sembilan biasa, dia benar-benar yakin akan jalan buntu, dan bahkan ada harapan untuk menang. Perlu diketahui, Wang Chen baru berusia 20 tahun. Betapa menantangnya hal ini. Bagaimana jika dia memberi Wang Chen 10 tahun lagi, atau bahkan 20 tahun lagi. Siapa lagi di perbatasan utara yang bisa menghentikannya? Di antara mereka, tidak perlu diragukan lagi kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang. Jumlah prajurit kekaisaran yang ditampilkan keluarga Wang sudah cukup untuk membuat semua orang tercengang. Jumlah Kaisar Seniman Beladiri ini tidak kurang dari jumlah Kaisar Seniman Beladiri yang ditampilkan oleh Sekte manapun. Saat ini, keluarga Wang telah menunjukkan kehebatan pertempuran lebih dari 10 prajurit Kaisar Rilem. Wang Chen, Bibi Wang Chen, Wang Lin, kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan, Wang Zhe, Yang Sa, Flaming Moon, dua prajurit Kaisar yang direkrut tadi malam dan prajurit Kaisar lainnya yang direkrut beberapa hari yang lalu. Sekarang ada sembilan orang. Tentu saja, ada juga Skorpion King yang muncul tadi malam. Dengan cara ini, jumlahnya ada 10. Data mengerikan macam apa ini? Jumlah ini membuat banyak orang merasa putus asa. Di antara mereka, terutama penampilan Raja Kalajeng King, yang menarik banyak seruan dan keheranan. Eksistensi macam apa Raja Kalajeng King itu? Kekuatan prajurit Kaisar tingkat 8, betapa kuatnya ini. Terlebih lagi, Raja Kalajeng King sendiri adalah binatang iblis kuno. Itu sangat kejam. Ia dikabarkan menjadi salah satu raja binatang terkuat di bawah binatang dewa. Binatang iblis seperti ini benar-benar muncul. Apalagi muncul di keluarga Wang. Betapa menantangnya hal ini. Tentu saja, yang membuat orang-orang merasa semakin menentang surga adalah bahwa Raja Kalajeng King ini sebenarnya adalah binatang iblis milik Wang Chen juga. Flaming Moon adalah binatang iblis Wang Chen. Titik ini mungkin sudah diketahui sekarang di perbatasan utara. Tapi sekarang, Raja Kalajeng King melompat keluar. Betapa mengejutkannya hal ini. Pada saat yang sama, banyak orang yang bingung. Bagaimana Wang Chen bisa merasuki dua binatang iblis? Mungkinkah Wang Chen benar-benar menantang surga sampai melanggar aturan? Untuk sesaat, orang-orang ini diliputi keraguan, tetapi mereka tidak dapat memperoleh penjelasan. Setelah Raja Kalajeng King muncul, semakin banyak orang yang menyadari masalah yang mengejutkan. Saat itu, meskipun kekuatan keluarga Wang tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik, itu karena meskipun keluarga Wang memiliki banyak prajurit kaisar, mereka tidak memiliki cukup prajurit kaisar tingkat tinggi. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, dengan kemunculan Raja Kalajeng King, keluarga Wang memiliki kaisar prajurit tingkat tinggi lainnya. Keluarga Wang sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi keluarga papan atas. Terlebih lagi, jumlah kaisar prajurit hanya akan bertambah. Setelah mengetahui hal ini, banyak orang menjadi kebingungan. Kebangkitan keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Saat kota Laut Hitam berada dalam kekacauan, keluarga Wang terus beroperasi dengan tertib. Di bawah komando Sun Yifan, keluarga Wang mengirim orang untuk segera mengambil alih wilayah tersebut. Pada saat yang sama, mereka mulai melakukan reorganisasi. Anggota luar keluarga Wang dan mereka yang menyerah tadi malam mulai melakukan reorganisasi. Mengikuti prinsip partisipasi sukarela, keluarga Wang mulai mengatur ulang anggotanya. Di antara orang-orang ini, yang terpenting adalah mereka yang menyerah tadi malam. Kelompok ini terdiri dari sekitar 150 orang. Pada akhirnya, 120 orang bersedia bergabung dengan keluarga Wang. Kemudian, setelah melalui proses seleksi, 60 orang menjadi anggota luar keluarga Wang. Bagaimana dengan menjadi anggota inti? Ini perlu diuji dan diuji seiring berjalannya waktu. Adapun bagi mereka yang tidak mau bergabung, keluarga Wang tentu saja tidak akan memaksa mereka. Melon yang dipetik paksa rasanya tidak manis. Mereka mengetahui prinsip ini. Untungnya, dua prajurit Kaisar dan Wang Wuhe yang dihargai Sun Yifan tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap tinggal. Mungkin keluarga Wang telah memberi mereka harapan dan masa depan, atau mungkin mereka merasa tinggal bersama keluarga Wang jauh lebih baik daripada mandiri. Bagaimanapun, kota Laut Hitam tidak bisa lagi menampung faksi lain. Karena itu, mereka memilih untuk tetap tinggal dan disetujui. Mereka yang mengambil inisiatif untuk pergi dan mereka yang tersaring menerima hadiah yang besar sebagai hadiah. Tidak ada seorang pun yang mengeluh tentang hal ini. Ini adalah hadiah yang besar, cukup untuk mereka nikmati dalam waktu lama, atau untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Adapun bagi mereka yang tinggal, selain hadiah, mereka juga menerima hal kemuliaan keluarga Wang. Hal ini membuat orang-orang ini sangat bersemangat. Pada akhirnya, tersisa sekitar 60 orang. Meski jumlahnya kurang dari 70 orang yang mereka harapkan sehari sebelumnya, itu sudah cukup. Ini adalah kekuatan tempur yang menakutkan. Dengan demikian, setelah beberapa reorganisasi, keluarga Wang memiliki sekitar 100 anggota dalam dan lebih dari 100 anggota luar. Jumlah total anggota keluarga Wang di kota Laut Hitam lebih dari 200 orang. Ini adalah tim yang sangat besar. Tim ini cukup bagi keluarga Wang untuk mendominasi kota Laut Hitam. Dengan reorganisasi tim, keluarga Wang mengantarkan periode perkembangan dan kebangkitan yang kuat. Tentu saja, mereka juga telah memasuki periode paling krusial dalam pertempuran mereka melawan keluarga Namong dan Sekte Carefree. Seluruh keluarga Wang dipenuhi dengan kegembiraan, kegugupan, dan kesungguhan. Adapun Wang Chen, dia memilih untuk memanfaatkan waktu yang tersisa kurang dari 10 hari untuk berkultivasi secara tertutup. Setelah pertempuran kemarin berakhir, Wang Chen jelas merasa bahwa kekuatannya masih kurang. Meskipun dia telah mencapai puncak seniman bela diri raja peringkat 5 dan sangat kuat di mata orang-orang biasa, bagi Wang Chen, itu masih belum cukup. Musuh yang harus dia hadapi terlalu kuat. Menghadapi seniman bela diri raja peringkat 9 puncak dalam keadaan menyedihkan tadi malam, Wang Chen juga merangkum banyak pengalamannya. Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia menghadapi seniman bela diri raja peringkat 9 biasa kemarin, dia mungkin masih memiliki kemampuan untuk bertarung dan bahkan memiliki peluang untuk menang. Namun, dia menghadapi seniman bela diri raja peringkat 9 puncak. Perbedaan antara seniman bela diri raja peringkat 9 dan seniman bela diri raja peringkat 9 puncak bukanlah hal yang besar. Yang terakhir adalah seseorang yang akan melangkah ke ranah Grandmaster. Selain itu, kekuatan teknik bela diri seniman bela diri raja peringkat 9 puncak ini membuat Wang Chen menyadari sesuatu. Di masa lalu, dia bisa dengan mudah melompati peringkat untuk menantang, terutama karena dia memiliki bakat garis keturunan, delapan gerbang tersembunyi dalam, dan teknik bela diri tingkat tinggi yang kuat sebagai pendukung, yang membuat kekuatan tempurnya sangat gagah berani. Menghadapi seniman bela diri raja biasa, ia memiliki keuntungan besar. Dan berapa lama keunggulan ini bisa bertahan? Benar, dia punya kelebihan ini, tapi mungkinkah orang lain tidak bisa memilikinya? Setidaknya, Wang Chen tahu bahwa di benua tengah, anggota dari enam keluarga besar dari enam garis keturunan besar semuanya memiliki bakat garis keturunan. Keluarga kuno ini bahkan memiliki teknik rahasia yang kuat. Menghadapi orang-orang ini, keunggulan bakat garis keturunan Wang Chen tidak akan ada. Menghadapi teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan, keuntungan dari delapan gerbang tersembunyi batinnya juga akan sangat berkurang. Pada saat yang sama, ada tujuh keluarga besar dari tujuh perawakan hebat. Misalnya, Wan Jia dari Vientin Fisik. Keluarga-keluarga ini juga memiliki fisik yang kuat dan bakat bawaan, serta teknik rahasia dan teknik bela diri yang kuat. Jika Wang Chen menghadapi orang-orang ini, keuntungannya juga tidak akan ada, atau mungkin dia hanya memiliki sedikit keuntungan yang tersisa. Selain itu, ada juga beberapa orang jenius dari sekte dan keluarga terkemuka. Orang-orang ini juga memiliki metode istimewa yang tak terbayangkan. Begitu dia tiba di benua tengah dan menghadapi orang-orang ini, keinginan untuk naik pangkat untuk menantang mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Ini tidak berarti Wang Chen menjadi lemah. Sebaliknya, dia kuat, sekuat sebelumnya, sombong seperti biasanya. Hanya saja lawannya menjadi lebih kuat, dan level lawan yang dia hadapi berbeda. Pembangkit tenaga listrik di benua tengah ini bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri kekaisaran di hutan belantara utara. Khususnya, anggota teratas dari beberapa keluarga besar di benua tengah. Dibandingkan dengan seniman bela diri kekaisaran biasa di hutan belantara utara, mereka hanya berada pada dua level yang berbeda. Sekarang, di hutan belantara utara, keuntungan Wang Chen sangat besar. Dia bahkan bisa menggunakan keunggulan ini untuk mengalahkan seniman bela diri kekaisaran biasa, dan bahkan seniman bela diri kekaisaran tahap ke-9 biasa. Selain itu, Wang Chen percaya bahwa jika bukan karena teknik bela diri puncak seniman bela diri kekaisaran tahap ke-9, triple chop yang terlalu kuat tadi malam, dia tidak akan berada dalam situasi sulit seperti itu, dia juga tidak akan mampu untuk bertahan dalam kebuntuan. Tapi bagaimana dengan benua tengah? Setelah tiba di benua tengah, dia tidak lagi mendapatkan keuntungan ini. Oleh karena itu, Wang Chen menyadari bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dan dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Karena dia memutuskan untuk pergi ke benua tengah, dia harus melakukan semua persiapan yang diperlukan. Justru karena inilah Wang Chen memutuskan untuk mengasingkan diri beberapa hari ini. Saat ini, kekuatannya sebagai seniman bela diri kekaisaran tahap ke-9 ditekan. Dia perlu mengkonsolidasikan wilayahnya sesegera mungkin, dan pada saat yang sama, memanfaatkan waktu 10 hari ini untuk menghilangkan penindasan dalam satu gerakan dan memasuki jajaran seniman bela diri kekaisaran tahap ke-9. Di satu sisi, itu untuk meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, itu untuk mempersiapkan serangan keluarga Namong dan Sekte Carefree. 767 Beberapa hari kemudian, seluruh perbatasan utara dikejutkan. Kekuatan yang ditunjukkan keluarga Wang mengejutkan seluruh perbatasan utara. Dua kota yang paling kacau dan sulit ditenangkan di perbatasan utara telah jatuh ke tangan keluarga Wang. Meskipun masih ada aliansi darah di kota Dosa, semua orang dapat melihat bahwa aliansi darah dan keluarga Wang mempunyai hubungan dekat. Meskipun ada Akademi Beiming dan keluarga Murong di kota Laut Hitam. Namun, semua orang tahu bahwa Akademi Beiming tidak berpartisipasi dalam perselisihan apapun dan selalu bersikap netral. Bahkan di kota Laut Hitam, selama keluarga Wang tidak menyinggung Akademi Beiming, keduanya masih bisa rukun. Kenyataannya, inisiatif tersebut ada di tangan keluarga Wang. Adapun keluarga Murong, itu hampir bisa diabaikan. Jika keluarga Wang mau, mereka bisa menghancurkan keluarga Murong kapan saja. Dengan cara ini, kedua kota tersebut bisa dikatakan berada di bawah kendali keluarga Wang. Keluarga Wang tidak pantas menjadi penguasa kedua kota ini. Di antara mereka, Wang Chen sekali lagi menjadi pusat perhatian, terutama kekuatannya. Sekarang, ada orang yang membandingkan kekuatannya dengan mereka yang ada di Dragon Ranking. Peringkat naga adalah eksistensi tertinggi di perbatasan utara. Sepuluh orang di peringkat naga adalah tokoh dikdaya mutlak di perbatasan utara. Tapi sekarang, Wang Chen memiliki momentum untuk berdiri bahu-membahu dengan para ahli super di perbatasan utara. Terutama dua binatang iblis di bawah komando Wang Chen. Flaming Moon sudah dikenal luas. Tidak ada keraguan bahwa Flaming Moon itu kuat. Kekuatan monster iblis tingkat 6 tingkat lanjut sudah cukup untuk membunuh artis bela diri kerajaan peringkat 8. Ini sudah menantang surga. Di seluruh perbatasan utara, tidak ada satupun binatang iblis yang bisa menandingi Flaming Moon. Selain sekte kuat seperti klan api mengamuk atau istana awan ungu, yang mungkin memiliki binatang iblis yang telah diwariskan selama ratusan tahun, bagaimana dengan sekte lainnya? Tidak ada. Belum lagi perkataan seseorang. Di perbatasan utara, hanya ada sedikit seniman bela diri yang memiliki binatang iblis yang kuat. Di antaranya, hanya sedikit yang bisa ditaruh di atas meja. Saat ini, tidak ada binatang iblis yang lebih kuat dari Flaming Moon. Dan sekarang, Wang Chen telah mendapatkan binatang iblis lainnya. Raja Kalajengking, Bisking yang legendaris sebenarnya telah muncul di tangan Wang Chen. Satu orang memiliki dua binatang iblis, berita ini mengguncang seluruh perbatasan utara. Keluarga Wang dan Wang Chen kini menjadi pusat perhatian di Beijing. Selain membandingkan Wang Chen dengan pemain kuat di Dragon Rang, ada juga cukup banyak orang yang membandingkan keluarga Wang dengan beberapa keluarga kaya di Beijing. Di antara mereka, klan Namong secara alami paling banyak disebutkan. Klan Namong telah diwariskan di perbatasan utara selama ribuan tahun. Itu adalah salah satu klan paling kuat di perbatasan utara, sepenuhnya layak menyandang gelar perbatasan utara. Dan sekarang, keluarga kaya di perbatasan utara dan keluarga Wang yang sedang naik daun bisa dikatakan berselisih. Baru-baru ini, Wang Chen telah memperoleh binatang spiritual kuno, Matarosevins, yang menarik rasa iri dan kebencian banyak orang di perbatasan utara. Akibatnya, berbagai kekuatan bersiap untuk berangkat. Klan Namong, yang telah menjadi musuh bebuyutan keluarga Wang, bahkan lebih aktif. Saat ini, klan Namong dan sekte Carefree telah bergabung dan berbaris menuju kota Laut Hitam, ingin benar-benar berselisih dengan keluarga Wang. Hampir semua orang di perbatasan utara mengetahui hal ini. Saat ini, semua kekuatan sedang menunggu hasil pertarungan antara kedua belah pihak. Banyak orang juga mulai mengamati. Untuk sementara waktu, kota Laut Hitam menjadi tempat paling menarik perhatian di seluruh perbatasan utara. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu sejak keluarga Wang mengambil alih kota Laut Hitam. Selama 10 hari ini, udara di perbatasan utara dipenuhi dengan tanda-tanda pemadatan tambahan. Badai akan segera dimulai. Suasananya menindas saat badai mendekat. Klan Namong dan sekte Carefree telah bergabung dan semakin dekat ke kota Laut Hitam. Kurang dari seribu meter dari kota Laut Hitam, sekelompok sekitar 70 hingga 80 orang tiba. Keluarga Wang, apa kabar dari sana? Berdiri di atas bukit seribu meter dari kota Laut Hitam, seorang lelaki tua berusia 60-an yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu bertanya dengan samar. Wang Chen sedang mengasingkan diri. Keluarga Wang baik-baik saja. Para tetua sekolah Sing Chen masih menjaga tempat itu. Sepertinya mereka akan berdiri di pihak yang sama dengan keluarga Wang. Juga, dua hari yang lalu, sekte bintang mengirim tim yang terdiri dari sekitar selusin orang ke kota Laut Hitam. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya waspada terhadap kita. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, seorang lelaki parubaya dengan cepat berkata, Sekolah Sing Chen, selusin orang. Tampaknya selain penatua agung, penatua kedua, dan penatua kedelapan dari sekolah Sing Chen, para penatua dan pendeta lainnya semuanya ada di sekte tersebut, bukan. Orang tua itu bertanya setelah merenung sejenak. Iya, tidak satupun dari mereka ada di sini. Tria parubaya itu berkata sambil tersenyum dingin. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Apakah mereka benar-benar mengira tiga tetua dan beberapa murid dapat menghentikan serangan kita? Setelah menerima konfirmasi, bibir lelaki tua yang dingin itu membentuk senyuman dingin. Saat ini, di kota Laut Hitam, keluarga Wang memiliki tiga tetua dari sekolah Sing Chen. Selain Wang Chen dan dua binatang iblisnya, ada enam prajurit kaisar tingkat tinggi. Selain itu, ada prajurit kaisar peringkat lima, dua prajurit kaisar peringkat tiga, satu prajurit kaisar peringkat dua, dan satu prajurit kaisar peringkat satu. Jumlah total kaisar prajurit bisa mencapai prajurit kaisar peringkat enam dan dua dari keluarga murong, serta blut dimen dari persatuan darah, maka akan ada total empat belas prajurit kaisar. Tria parubaya itu melanjutkan. Empat belas kaisar prajurit memang banyak. Sungguh terpuji bagi keluarga Wang untuk mendapatkan momentum seperti itu hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Mendengar nomor ini, kilatan dingin muncul di mata lelaki tua itu. Namun, kata-katanya yang tampak tenang dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatan perkembangan keluarga Wang telah membangkitkan niat membunuhnya. Hanya dalam beberapa tahun perkembangan, keluarga Wang mampu memobilisasi empat belas prajurit kaisar di kota Laut Hitam. Betapa mengerikannya angka ini. Empat belas prajurit kaisar sudah cukup untuk menyamai jumlah prajurit kaisar di sekte manapun. Bahkan sekte api mengamuk, yang dikenal sebagai sekte nomor satu di utara, hanya memiliki lebih dari sepuluh prajurit kaisar di permukaan. Monster macam apa keluarga Wang itu? Jika termasuk Bibi Wang Chen, prajurit kaisar peringkat sembilan, yang menjaga kota dosa, dan Wang Yan, yang berada di luar, keluarga Wang dapat mengerahkan lebih dari enam belas prajurit kaisar. Jika sekolah Sing Chen bersedia mendukung mereka. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mau tidak mau menghirup udara dingin. Seberapa kuatkah kekuatan sekolah Sing Chen? Sebelumnya, di Lembah Ciliwain, pasukan sekutu keluarga Namong, Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan beberapa sekte kecil lainnya telah dimusnahkan sepenuhnya. Keluarga Namong menderita kerugian besar dalam pertempuran itu, dan kekuatan yang ditunjukkan sekolah Sing Chen juga sangat menakutkan. Jika sekolah Sing Chen benar-benar bertekad untuk mendukung Wang Chen, maka jumlah prajurit kaisar yang dapat dimobilisasi oleh keluarga Wang. Sudah begitu kuat sehingga sulit dijangkau orang lain. Bahkan eksistensi seperti keluarga Namong harus mengakui bahwa mereka kuat. Lusinan prajurit kaisar, dua prajurit grandmaster, dan bahkan jika Dongfang Niu Hao membantu Wang Chen, itu akan menjadi tiga prajurit grandmaster. Ini tidak lebih lemah dari keluarga Namong. Selama setahun terakhir, keluarga Namong telah kehilangan setidaknya tujuh prajurit kaisar karena keluarga Wang, Wang Chen, dan sekolah Sing Chen. Mata lelaki tua itu berkedip dingin saat memikirkan hal ini. Kali ini, kita harus membunuh Wang Chen. Kata lelaki tua itu dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam. Kesimpulan yang dia capai setelah putaran analisis ini membuatnya tidak bisa bersantai. Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Dia harus membunuh Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen terus berkembang. Jika dia membiarkan Wang Chen terus berkembang, betapa buruknya hal itu. Dia tahu betul bahwa tulang punggung keluarga Wang adalah Wang Chen. Begitu Wang Chen dihancurkan, keluarga Wang akan menjadi seperti selembar pasir lepas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika saatnya tiba, mereka dapat membunuh atau menyiksa mereka hanya dengan satu kata. Malam ini, kita akan menghancurkan keluarga Wang. Kata lelaki tua itu kepada orang lain di sampingnya setelah menarik napas dalam-dalam. Ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu, kilatan tajam muncul di mata mereka. Itu adalah malam yang dalam dan dingin. Bulan perak tergantung tinggi di langit, dan langit berbintang sangat luas. Setelah masa kekacauan, kota Laut Hitam berangsur-angsur menjadi tenang dengan masuknya keluarga Wang secara paksa ke kota. Pasar malam kota Laut Hitam tidak hanya makmur, tetapi bahkan lebih makmur dari sebelumnya. Orang-orang datang dan pergi di jalanan. Lampunya terang-benderang, dan teriakannya terus-menerus. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Karena distrik selatan dan timur sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Wang, rumah besar keluarga Wang telah dipindahkan ke rumah asli dari sekte bulan rusak. Itu sangat besar. Di tengah kemakmuran tersebut, sebuah konspirasi besar dan kejadian tak terduga sedang terjadi. Pada saat ini, samar-samar terlihat beberapa orang mendekat dari jalan di depan mansion. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang bahkan dapat melihat bahwa gerakan mereka secara samar-samar mengepung seluruh rumah keluarga Wang. Beberapa pintu keluar utama berada di bawah kendali mereka. Akhirnya seiring berjalannya waktu, 20 hingga 30 orang berkumpul di depan gerbang rumah keluarga Wang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Lelaki tua itu diikuti oleh 4 atau 5 lelaki tua berusia 50-an. Orang-orang ini memancarkan aura yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sekitar sini? Kedua anggota keluarga Wang yang berjaga di depan mansion menyadari ada yang tidak beres. Merasakan ketidaknormalan orang-orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan berteriak. Jika mereka memblokir gerbang keluarga Wang, itu akan sangat buruk. Membunuh. Saat kedua penjaga itu bertanya, lelaki tua yang memimpin itu melontarkan sepatah kata pun dengan tenang. Saat berikutnya, dua lelaki tua di sampingnya melintas dan langsung menerkam kedua penjaga itu. Engah! Engah! Cahaya dingin menyala. Kedua penjaga itu bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka melebarkan mata dan menutup tenggorokan mereka. Tubuh mereka terjatuh ke belakang. Ah! Seketika pemandangan ini terlihat oleh beberapa orang yang lewat. Mereka berteriak. Sekarang, rumah besar sekte bulan rusak yang ditempati keluarga Wang terletak di jalan tersibuk di distrik selatan. Saat ini, ada orang yang datang dan pergi. Itu sangat meriah. Bagaimana mungkin pemandangan ini tidak terlihat oleh orang lain? Pembunuhan. Oh tidak, pembunuhan. Keluarga Wang. Keluarga Wang telah terbunuh. Setelah teriakan itu terdengar serangkaian jeritan. Mendengar teriakan ini, lelaki tua yang memimpin itu mengerutkan kening dan berteriak, bunuh. 768. Boom! Dengan suara keras, pintu utama kediaman keluarga Wang ditendang hingga terbuka dan hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, dengan lelaki tua itu yang memimpin, orang-orang ini menyerbu ke dalam keluarga Wang. Tak hanya itu, mereka yang selama ini melakukan penyergapan di pintu belakang kediaman juga menyerbu masuk ke dalam keluarga Wang. Seketika, teriakan perang naik dan turun, dan aura mereka luar biasa. Ya Tuhan, orang-orang ini akan menjadikan keluarga Wang sebagai musuh mereka. Siapa itu? Mereka sebenarnya. Ketika orang-orang yang berada di darat melihat pemandangan ini, terjadilah keributan. Pertunjukan kekuatan keluarga Wang di kota Laut Hitam telah menyebabkan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung keluarga Wang. Tapi sekarang, seseorang telah membunuh saat memasuki kediaman keluarga Wang. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi tidak percaya. Keluarga Namong, ini keluarga Namong. Dan Sekte Riang, itu pasti keluarga Namong dan Sekte Carefree. Ya, itu pasti mereka. Selain keluarga Namong dan Sekte Carefree, tidak mungkin ada orang lain. Orang-orang ini pasti berasal dari keluarga Namong dan Sekte Carefree. Bukankah mereka akan berurusan dengan keluarga Wang? Dengan sangat cepat, seseorang di antara kerumunan itu memikirkan keluarga Namong dan Sekte Carefree dan mengungkapkan identitas orang-orang ini. Sepertinya klan Wang kurang beruntung. Klan Namong adalah klan dengan warisan seribu tahun. Ada juga Sekte Carefree, yang merupakan eksistensi yang telah menjadi Sekte terbesar keempat di perbatasan utara. Dengan kedua kekuatan ini bergandengan tangan, bagaimana klan Wang bisa berjalan dengan baik. Itu benar, keluarga Wang mungkin terlibat di dalamnya. Setelah mengetahui identitas orang-orang tersebut, masa pun heboh. Status keluarga Namong di perbatasan utara tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu adalah keluarga aristokrat mutlak. Keluarga yang begitu kuat ingin berurusan dengan keluarga Wang, dan mereka bahkan bergandengan tangan dengan carefree sec. Seketika, banyak orang menghela nafas pada keluarga Wang. Sulit untuk mengatakannya. Seberapa kuat keluarga Wang sekarang? Seberapa kuatkah Wang Chen? Saya mendengar bahwa sekolah Singchen baru-baru ini mengirimkan banyak orang untuk membantu keluarga Wang. Orang-orang ini mungkin tidak akan berhasil menangani keluarga Wang. Itu benar, keluarga Wang tidak mudah untuk dihadapi. Tentu saja, saat semua orang berseru, ada juga banyak orang yang merasa bahwa keluarga Wang mungkin bisa menolak. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Wang terlihat jelas oleh semua orang. Meskipun keluarga Namong dan sekte carefree sangat kuat, tidak akan mudah untuk menjatuhkan keluarga Wang. Apalagi beberapa kali terakhir ketika keluarga Namong dan keluarga Wang bentrok, mereka sepertinya tidak mendapat manfaat apapun. Untuk sesaat, semua orang mundur jauh, menjauh, melihat keluarga Wang, mereka tidak mau melewatkan pemandangan seperti itu. Pada saat ini, ketika orang-orang dari keluarga Namong dan sektir yang menyerbu ke dalam rumah keluarga Wang, tidak ada kekacauan dan kekacauan seperti yang dibayangkan semua orang. Juga tidak terjadi pertempuran besar. Pintunya didobrak, dan yang muncul di hadapan semua orang adalah anggota keluarga Wang yang telah menunggu lama. Penatua Agung Sekolah Singchen, Penatua Kedua, Imam Besar Kedelapan, Anggota Sekolah Singchen, Anggota Keluarga Wang, Yang Sa, Wan Zhe, dan Seniman Beladiri Kekaisaran lainnya sudah menunggu di halaman. Bahkan Flaming Moon telah muncul. Ketika mereka melihat ini, anggota keluarga Namong dan sektir yang yang menyerbu masuk sedikit terkejut. Kemudian, ekspresi mereka berubah saat mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kalian semua sudah mengetahuinya. Lelaki tua terkemuka itu bertanya dengan dingin sambil memandangi anggota keluarga Wang. Jika orang ini dapat mengirimkan berita kepada Anda, secara alami dia juga dapat mengirimkan berita kepada kami. Sambil tertawa dingin, Sun Yifan menarik keluar seorang pria yang penuh luka dari kerumunan dan melemparkannya ke depan pria tua itu. Mengingat metode Sun Yifan, dia secara alami mengetahui keberadaan pengkhianat selama reorganisasi keluarga Wang. Oleh karena itu, karena dia bisa membuat orang ini menyebarkan berita tentang keluarga Wang, dia juga bisa mengetahui kapan keluarga Namong dan sekte Carefri akan menyerang dari orang ini. Justru karena inilah mereka telah mempersiapkan segalanya di malam hari dan menunggu kedatangan keluarga Namong dan sekte Riang. Huh, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku seperti ini? Sudut mata lelaki tua itu bergerak-gerak saat dia melihat ke arah lelaki yang dipenuhi luka dan memar. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Hehe, keluarga Namong, sekte Riang, Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Imam besar ke-8 mencibir tanpa rasa takut saat dia melihat lelaki tua berusia 60-an itu. Kapan sekolah Singchen pernah takut pada siapapun? Lebih dari 30 tahun yang lalu, bahkan ketika para imam besar pergi ke daratan tengah untuk membantu sekte Bintang Luna mendirikan yayasannya dan sekte tersebut telah kehilangan lebih dari separuh ahlinya, sekolah Singchen tidak pernah takut akan serangan dari banyak sekte. Di perbatasan utara, apa lagi sekarang? Orang-orang dari sekolah Singchen, orang tua itu bertanya dengan dingin ketika dia mendengar perkataan imam besar ke-8. Lalu, kilatan dingin melintas di matanya. Keluarga Namong dan sekter yang tidak ingin bermusuhan dengan sekolah Singchen, tapi kami juga tidak keberatan bermusuhan dengan sekolah Singchen. Arti dari kata-kata ini sangat jelas. Jika orang-orang dari sekolah Singchen mundur sekarang, keluarga Namong dan sekter yang pasti tidak akan menyinggung sekolah Singchen atau menghentikan mereka. Namun, jika orang-orang dari sekolah Singchen terus tinggal, maka, mereka tidak akan keberatan bermusuhan dengan sekolah Singchen. Jelas sekali, kata-kata ini berarti mereka masih waspada terhadap sekolah Singchen. Hei hei, kami sebenarnya tidak takut dengan musuh. Imam besar ke-8 mencibir. Kata-katanya membuat maksudnya sangat jelas. Mereka pasti tidak akan mundur. Bagus sangat bagus. Kultifator sesat, sangat bagus. Karena itu yang terjadi, keluarga Namong dan sekte Carefree akan menegakkan keadilan atas nama perbatasan utara. Keluarga Wang dan sekolah Singchen kejam dan telah melakukan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, biarkan aku melenyapkan kalian semua. Melihat betapa pantang menyerahnya sekte bintang, lelaki tua itu melotot dan berteriak dengan dingin. Kata-katanya di ucapkan dengan cara yang benar. He he, sungguh seorang kultifator yang sesat, sungguh pembantaian. Keluarga Namong Anda adalah seorang kultifator yang saleh. Huh, kalau kamu mau mata Rosevins, katakan saja. Mengapa repot-repot mencari begitu banyak alasan? Hentikan omong kosong itu. Jika ingin berkelahi, ayo bertarung. Kami akan mengambilnya. Imam Besar Kedelapan tiba-tiba ingin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya meledak. Bunuh, bunuh orang-orang dari demonik dao ini. Orang tua itu tertawa marah dan meneriaki orang-orang di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, aura puluhan orang di belakangnya juga melonjak. Seniman Beladiri Kaisar yang sempurna. Ekspresi Imam Besar Kedelapan sedikit berubah saat dia merasakan aura lelaki tua itu. Satu seniman Beladiri Kaisar yang sempurna, dua seniman Beladiri Kaisar tingkat sembilan, empat seniman Beladiri Kaisar tingkat delapan, tiga seniman Beladiri Kaisar tingkat tujuh, dan tujuh seniman Beladiri Kaisar tingkat menengah. Keluarga Namong dan Sekte Riang benar-benar murah hati. Tujuh belas Kaisar seniman Beladiri, he he, ini setara dengan setengah dari kekuatan keluarga Namong dan Sekte Riang. Setelah merasakan aura orang-orang ini, ekspresi tetua agung sekolah Singchen juga sedikit berubah saat dia bertanya sambil tersenyum dingin. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dikatakan lemah. Di antara tujuh belas Kaisar seniman Beladiri, ada sepuluh seniman Beladiri Kaisar tingkat tinggi dan tujuh seniman Beladiri Kaisar tingkat menengah. Pada saat yang sama, lebih dari separuh orang yang tersisa adalah Raja Seniman Beladiri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa barisan seperti itu dapat menyapu perbatasan utara. Tidak disangka keluarga Namong dan Sekte Riang akan mengirimkan barisan seperti itu demi keluarga Wang. Sepertinya mereka sudah menganggap sekolah Singchen sebagai salah satunya. Selain itu, dapat dipastikan setidaknya dua per tiga dari kelompok orang ini berasal dari keluarga Namong. Atau lebih tepatnya, mereka berasal dari keluarga Namong dan keluarga kecil yang bergantung pada keluarga Namong. Adapun Sekte Riang, meskipun mereka tampak kuat, di mata sekolah Singchen, mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka tidak mempunyai sarana untuk melakukan hal tersebut. Sepertinya keluarga Namong benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Huh, hari ini, keluarga Wang harus dilenyapkan. Di mana Wang Chen minta dia untuk keluar dan menerima kematiannya. Orang tua itu mengabaikan kata-kata tetua agung dan bertanya dengan dingin. He he, Wang Chen, dia tidak perlu bergerak. Jika Anda ingin dia bergerak, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Imam Besar Kedelapan mencibir sambil tersenyum dingin. Dia menghela nafas dalam hati. Sepuluh hari yang lalu, bocah nakal Wang Chen mengatakan bahwa dia akan mengasingkan diri, tetapi tidak ada tanda-tanda dia akan keluar. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya. Meskipun mereka tidak lemah, mereka masih kurang dibandingkan dengan barisan kuat yang dikirim oleh keluarga Namong dan Sekte Carefri. Akan sulit bagi mereka untuk menolak. Jika Wang Chen muncul bersama Raja Kalajengkingnya, dia akan sangat membantu. Saat memikirkan hal ini, Dewa Kedelapan mengerang dalam hati. Dia tidak menyangka keluarga Namong akan berusaha sekuat tenaga demi Mata Rosevins. Membunuh. Saat ekspresi Imam Besar Kedelapan berubah menjadi jelek, lelaki tua dari keluarga Namong itu mendengus dan mulai bergerak. Begitu dia selesai berbicara, semangat juangnya melonjak. Dalam sekejap, suasana dikediaman keluarga Wang menjadi mencekam. Biru, putih, hitam, merah. Sinar asal spiritual melesat ke langit. Aura yang kuat menimbulkan angin dan awan, membuat orang sulit bernapas. Bunuh. Raungan marah mengguncang awan. Kedua belah pihak akhirnya bentrok. Hahaha, tua bodoh, aku akan bermain denganmu. Dengan raungan marah, Imam Besar Kedelapan memblokir seniman bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung yang terkemuka. Dalam sekejap, kedua Kaisar Kesempurnaan Agung bentrok dengan sengit. Pada saat yang sama, Penatua Agung di samping Imam Besar Kedelapan memblokir salah satu Kaisar Tahap Sembilan. Intensitas pertarungan antara dua Kaisar Tahap Sembilan tidak kalah dengan pertarungan antara dua Kaisar Kesempurnaan Agung. Seniman bela diri Tahap Sembilan Kaisar Rilem lainnya dihadang oleh seorang pria paruh baya di samping tetua agung. Kekuatan pria ini telah mencapai peringkat seniman bela diri Tahap Delapan Kaisar Rilem. Dia adalah bala bantuan yang dikirim oleh Sekte Stellar Luna ke Perbatasan Utara, Penatua dari Sekte Stellar Luna. Meskipun dia tidak sekuat seniman bela diri Tahap Sembilan Kaisar Rilem. Tapi tidak masalah baginya untuk memblokirnya untuk jangka waktu tertentu. Kali ini, dia adalah anggota Kota Laut Hitam untuk membantu keluarga Wang. Dia tidak hanya datang, tetapi dia juga membawa dua penjaga Sekte Stellar Luna. Kekuatan mereka masing-masing adalah Kaisar Tahap 7 dan Tahap 6. Di sisi lain, Penatua Kedua dan Flaming Moon masing-masing memblokir seniman bela diri Tahap Delapan Kaisar Rilem. Pertarungan antara kedua belah pihak memiliki beberapa keuntungan. Bagaimanapun, Penatua Kedua dan Flaming Moon adalah eksistensi yang kuat. Adapun dua Kaisar bela diri Orde Kedelapan lainnya, mereka dihadang oleh pelindung Orde Ketujuh dan Setan Darah dari Sekte Stellar Luna. Menghadapi seniman bela diri Tahap 8 Kaisar Rilem, Blood Demon sedikit lebih baik. Tapi seniman bela diri Tahap 7 Kaisar Rilem ini jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa bertahan. Meski begitu, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saat ini, kelemahan keluarga Wang terungkap. Meskipun ada banyak seniman bela diri Kaisar Rilem, ada terlalu sedikit seniman bela diri elit Kaisar Rilem. Ketika Wang Chen dan Raja Kalajengking mengasingkan diri bersama, hal ini ditampilkan sepenuhnya. Untuk sesaat, tiga Kaisar Tahap 7 yang tersisa tidak dapat dihentikan. Pada saat yang sama, ada sepuluh seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat menengah yang menyebabkan keluarga Wang menderita. Meskipun masih ada yang Sa, Wan Z, serta Kaisar Tahap 5, Tahap 3, dan Tahap 2 yang direkrut. Tapi jelas bahwa ada dalam bahaya ketika menghadapi tiga Kaisar Tahap 7 dan sepuluh seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat menengah. 769 Kali ini, kekuatan anggota yang dikirim oleh keluarga Nangong dan Sekte Carefri jelas di luar imajinasi keluarga Wang. Meski sudah siap, saat ini keluarga Wang masih dirugikan. Dalam sekejap mata, mereka dikelilingi oleh bahaya. Keluarga Wang berada dalam situasi genting dan dapat dihancurkan kapan saja. Hahaha, Sekolah Singchen, mari kita lihat bagaimana kamu menyelamatkan keluarga Wang kali ini. Hari ini, keluarga Wang harus dihancurkan. Huff, bagaimana dengan Wang Chen? Dia tidak akan bisa melarikan diri dari kota laut hitam. Melihat pihaknya dengan cepat berada di atas angin, tetua keluarga Nangong, Nangong Batian, sangat bersemangat dan mencibir. Jelas sekali, keuntungannya datang dengan sangat mudah. Dia sepertinya sudah melihat adegan kehancuran klan Wang, adegan kematian Wang Chen, dan adegan mata burung Vermilien jatuh ke tangannya. Meskipun Wang Chen tidak ada di sini, dia sangat yakin bahwa meskipun Wang Chen muncul, apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa membalikkan keadaan. Selain itu, dia tahu bahwa meskipun Wang Chen tidak ada di sini sekarang, begitu keluarga Wang dihancurkan, bukankah mudah untuk menggali Wang Chen? Pengasingan, Wang Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Beraninya dia mengasingkan diri saat ini. Mungkinkah dia tahu bahwa mereka bukan tandingannya, jadi dia mundur. Memikirkan hal ini, suasana hati Nangong Batian sedang baik. Huff, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Jangan bicara omong kosong, tonton tebasan tujuh bintangku. Merasakan kegembiraan dari kepala tetua keluarga Nangong, tetua kedelapan sekolah Sing Chen tersenyum dingin. Setelah memblokir gelombang serangan pertama, ia melancarkan serangan balik. Pedang tujuh bintang menebas tujuh kali dalam satu tarikan napas. Dalam sekejap mata, tujuh sinar cahaya dingin melintas dan langsung menuju ke arah Nangong Batian. Huff, jangan pikirkan itu. Perhatikan solar fire palem saya. Melihat tebasan tujuh bintang tetua kedelapan, Nangong Batian mencibir dan tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangannya. Bum-bum-bum. Wuss. Angin palem menderu dan bersiul. Di bawah telapak tangannya, gelombang udara tak kasat mata menyebar, bahkan mengembun menjadi kobaran api. Telapak matahari terik sangat kuat dan sombong. Di bawah telapak tangannya, api menyala, melahap cahaya dingin yang dilepaskan oleh delapan pendeta. Keduanya terlibat dalam pertarungan yang rumit sekali lagi, dan untuk sementara waktu, mereka berimbang. Hahaha, jangan pernah berpikir untuk membantu orang lain. Tampaknya melihat kegelisahan di akon ke-delapan, Nangong Batian tertawa terbahak-bahak. Saat ini, anggota keluarga Wang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di bawah serangan keluarga Nangong dan seniman bela diri raja dari sekte Carefree, mereka menderita kerugian besar dan terpaksa mundur. Pertarungan sengit tersebut membuat rumah keluarga Wang berantakan. Di tengah ledakan, rumah keluarga Wang hancur menjadi puing-puing. Pertarungan di dalam mansion disajikan sepenuhnya kepada semua orang saat ini. Orang-orang yang awalnya berjalan-jalan atau berbisnis di jalanan sudah lama menghindari pertempuran sengit tersebut. Mereka tidak berani mendekat sama sekali dan mundur ratusan meter untuk menyaksikan pertempuran dari jauh. Lihat, sudah kubilang, keluarga Wang dalam bahaya. Cek cek cek, bukankah begitu? Kali ini, keluarga Wang benar-benar tidak beruntung. Keluarga Nangong memang keluarga hebat dengan warisan seribu tahun. Mereka sungguh tangguh. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Wang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Nangong. Pada saat ini, keluarga Wang jelas berada dalam situasi pasif. Melihat pemandangan ini, penduduk kota Laut Hitam tercengang. Bahkan mereka yang sebelumnya menyimpan secerca harapan dan percaya bahwa keluarga Wang memiliki kemampuan untuk menahan serangan itu pun terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ah! 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 Ceritan kesakitan terdengar, dan di dalam keluarga Wang, beberapa orang jatuh ke tanah, darah berceceran di mana-mana. Bam! Dengan ledakan keras, di arena pertempuran lainnya, Yang Sa terluka parah. Boom! 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 Melawan seniman bela diri raja peringkat 6 dan peringkat 5 yang kuat, Yang Sa dan seniman bela diri raja peringkat 3 lainnya tidak dapat menahan mereka sama sekali. Wan Z, seorang seniman bela diri raja peringkat 1, dikirim terbang dengan telapak tangan dan hampir mati. Jika bukan karena seniman bela diri raja peringkat 2 yang telah menyerah kepada sekte bulan rusak, yang muncul dan memblokir serangan untuknya, dia mungkin sudah mati sekarang. Meski begitu, dia masih berada di ambang kematian. Seniman bela diri raja peringkat 2 juga terluka dalam sekejap mata dan tidak dapat bersaing dengan seniman bela diri raja peringkat 5. Berengsek! Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Bahkan seniman bela diri raja peringkat 9 seperti Kuangren diblokir oleh seniman bela diri raja saat ini. Tubuhnya berlumuran darah dan Kuangren sudah terluka parah. Dengan kekuatan seniman bela diri raja peringkat 9, bagaimana dia bisa bersaing dengan seniman bela diri raja? Sekalipun kekuatan tempur Kuangren luar biasa, dia tidak dapat menandingi seniman bela diri raja. Seberapa besar kesenjangan antara seniman bela diri raja dan seniman bela diri raja? Hanya seseorang seperti Wang Chen yang memiliki bakat garis keturunan, memiliki tubuh tempering bintang, dan telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam yang dapat bersaing dengan seniman bela diri raja tingkat rendah ketika ia menjadi seniman bela diri raja peringkat 9. Terlebih lagi, dia sekarang menghadapi seniman bela diri raja tingkat menengah. Bahkan jika Wang Chen adalah seniman bela diri raja peringkat 9, dia tidak akan mampu bersaing dengan seniman bela diri raja ini, bukan? Namun, menghadapi pengejaran seniman bela diri raja tingkat menengah, dia tidak goyah sedikitpun. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, penuh kegilaan. Kedua tinju ditinju, dan Kuang Ren meraung sambil menyerang ke depan. Meski musuhnya kuat, meski dia tahu dia tidak bisa melawan, dia harus bertahan. Saat ini, mereka tidak punya tempat untuk mundur. Mereka hanya bisa bertarung. Bahkan jika mereka mati, mereka harus mati sambil berdiri. Mereka tidak bisa hidup dengan berlutut. Pertempuran sengit dimulai lagi. Berulang kali dia mundur, memuntahkan darah, dan tubuhnya bahkan mati rasa. Namun, Kuang Ren terus-menerus menolak. Kematian tidak dapat menghancurkan semangatnya. Dia sedang menunggu, menunggu Wang Chen muncul, harapan di hati semua orang di keluarga Wang. Dia percaya bahwa Wang Chen dapat membawa perubahan haluan bagi keluarga Wang. Tapi, mungkinkah hal itu benar-benar terjadi? Menghadapi begitu banyak seniman bela diri raja, dengan barisan yang kuat, bisakah Wang Chen benar-benar membalikkan keadaan sendirian? Tampaknya sangat sulit. Jika bukan karena jejak keyakinan gila yang membuat Kuang Ren bertahan, mungkin saat ini dia tidak akan memiliki harapan apapun. Hahaha, keluarga Wang, dengarkan, mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Dalam pertempuran lain, seniman bela diri raja peringkat lima yang direkrut keluarga Wang dari geng pengamat bulan dikirim terbang. Seorang seniman bela diri raja peringkat tujuh berteriak pada keluarga Wang. Saat ini, situasi berada di bawah kendali mereka. Dengan kekuatan tempur mereka yang kuat, mereka meneriaki keluarga Wang. Bertarung, bertarung sampai mati. Aku bersumpah tidak akan menyerah. Of, keluarga Namong, Sekter Yang, jangan pernah memikirkannya. Aku di sini, datang dan bunuh aku jika kamu bisa. Berengsek, biarpun aku mati, aku akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Namun, dalam menghadapi ajakan keluarga Namong untuk menyerah, keluarga Wang, Blood Union, dan sekolah Singchen tidak memiliki niat sedikit pun untuk bimbang. Orang-orang ini berteriak keras, mata mereka berkilat-kilat karena kegilaan. Selama mereka memiliki sedikit kekuatan, mereka akan bertarung sampai saat terakhir. Menyerah, kata ini belum pernah muncul dalam kamus anggota keluarga Wang. Meskipun banyak dari mereka yang bergabung dengan klan Wang belum lama ini, banyak dari mereka adalah anggota keluarga Wang. Mereka sudah menjadi anggota keluarga Wang. Orang-orang ini dipilih dengan cermat oleh Sun Yifan, dan mereka semua telah melihat tindakan keluarga Wang. Terhadap anggota keluarga mereka sendiri, tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka tidak punya alasan untuk mengkhianati mereka. Keluarga Namong, Sekter Yang, kedua kekuatan ini tidak memiliki reputasi yang baik. Bahkan jika mereka menyerah, apakah mereka akan mendapatkan akhir yang baik? Dengan pemikiran ini, selain sebagian kecil dari mereka yang bimbang, sisanya memilih bertarung sampai mati. Mereka tidak mau menyerah. Huh, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, kalian semua bisa mati. Melihat orang-orang klan Wang masih berani keras kepala dan bertindak sembrono saat ini, Raja Tingkat 7 dari Sekte Carefri melontarkan senyuman garang di wajahnya. Niat membunuh yang gila muncul di matanya saat dia berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia menerkam orang-orang ini. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana keluarga Wang dapat membalikkan keadaan dan siapa yang dapat menyelamatkan Anda. Matilah kalian semua, pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, dia memukul dengan kedua telapak tangannya, dan dengan kekuatan absolut dari seniman Beladiri Raja Peringkat 7, dia menerkam ke depan. Bertarung sampai mati. Menghadapi seniman Beladiri Raja Peringkat 7 ini, anggota keluarga Wang saling memandang dan berteriak dengan suara rendah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pergilah ke neraka. Saat dia memukul dengan kedua telapak tangannya, dua telapak tangan berenergi besar muncul dari udara tipis dan meledak ke arah anggota keluarga Wang. Seniman Beladiri Raja Peringkat 7 ini akan memulai pembantaiannya. Boom! Saat seniman Beladiri Raja Peringkat 7 ini hendak menyerang kerumunan dan memulai pembantaiannya, ledakan keras datang dari belakang kediaman keluarga Wang. Beraninya kamu. Setelah itu, raungan marah terdengar. Wuss! Suara pelan dari sesuatu yang merobek udara memekakkan telinga. Sesosok melintas menuju tempat kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok ini dikelilingi oleh nyala api merah. Nyala api yang berkobar membuat orang sulit membedakan sosok di dalamnya. Dengan kecepatan yang begitu cepat, nyala api menari-nari dengan aneh. Ledakan. Pada saat berikutnya, sosok itu melintas, dan saat telapak tangan hendak mendarat di anggota keluarga Wang, sosok yang terbungkus api menghalangi di depan seniman beladiri raja peringkat tujuh dan memblokir serangan telapak tangan dengan kedua telapak tangan. Saat sosok ini tiba-tiba bergerak, jejak telapak tangan pembangkit tenaga listrik kaisar tipe tujuh berubah menjadi ketiadaan tanpa perlawanan apapun, dan diblokir. Tidak hanya itu, gelombang ki yang mendominasi dan perkasa terus menuju ke arah ahli beladiri kerajaan tahap ketujuh setelah menghancurkan cetakan telapak tangannya. Bang bang bang. Tidak dapat bereaksi tepat waktu, mata seniman beladiri raja peringkat tujuh dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia dikirim terbang. Seberapa kuat kekuatan satu juta orang. Di bawah serangan telapak tangan ini, seseorang bahkan bisa mendengar suara samar tulang patah. Tulang rusuk seniman beladiri raja peringkat tujuh ini sepertinya telah patah. Mati. Namun, semua itu tidak berhenti. Setelah itu, raungan marah terdengar saat lampu merah melintas di langit. Puci. Sesaat kemudian, darah berceceran di mana-mana, dan pemandangan menjadi sunyi. Suara seniman beladiri raja peringkat tujuh tiba-tiba berakhir, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. 770. Terbunuh. Pembunuhan instan. Kaisar beladiri peringkat tujuh telah jatuh begitu saja. Setelah jatuhnya kaisar beladiri peringkat tujuh ini, seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang menjadi linglung. Wang Chen. Itu Wang Chen. Ya Tuhan, Wang Chen ada di sini. Dia muncul. Setelah beberapa saat, semua orang berteriak kaget saat melihat sosok yang terbungkus api yang berkobar. Wang Chen, benar, bukankah Wang Chen yang muncul saat ini? Melihat Wang Chen saat ini, semua orang merasakan sedikit keterkejutan dan ketakutan di hati mereka. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen ditutupi api, sehingga sulit bagi orang untuk melihat penampilannya dengan jelas. Api yang berkobar ini berkobar. Ini bukanlah armor pertempuran esensi sejati yang dapat dipadatkan oleh seniman beladiri kaisar, juga bukan pelindung tubuh. Itu adalah kobaran api. Energi api yang mengamuk itu ilusi dan halus, tetapi keberadaannya sangat aneh. Saat nyala api menyala, Wang Chen berdiri dengan bangga, memegang senjata sumber energi, auranya seperti pelangi. Tiba-tiba, semua orang merasakan jiwa mereka bergetar, karena tatapan Wang Chen menyapu seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, mata Wang Chen yang tersembunyi di dalam api berwarna merah tua, seperti setan, seperti dua bola api yang menyala, sangat aneh, tetapi juga sangat tajam. Bagaikan sebilah pedang yang menebas hati setiap orang, jiwa setiap orang, menyebabkan mereka merasakan rasa takut. Memegang senjata sumber energi, tubuhnya ditutupi api yang kuat, matanya merah padam, Wang Chen berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, seperti dewa perang surah yang keluar dari neraka surah, tak terkalahkan di dunia. Setiap orang yang merasakan tatapannya sebenarnya merasakan sedikit ketakutan dan ketakutan. Wang Chen hanya berdiri diam di sana, tapi dia mampu mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Hu hu hu. Api menyala, adegan itu sangat sunyi, yang bisa dirasakan hanyalah aura yang mendominasi dan berapi-api. Pada saat ini, keterkejutan yang dibawa Wang Chen kepada semua orang benar-benar tak terlukiskan. Benar-benar menggetarkan jiwa, citra Wang Chen tertanam dalam di hati setiap orang. Wang Chen, Wang Chen kembali. Astaga, Wang Chen membunuh Kaisar Bela diri Orde Ketujuh dalam hitungan detik, betapa mengerikannya itu. Seberapa kuat dia? Bisakah dia membalikkan keadaan? Ratusan meter jauhnya, kerumunan penonton pun ikut gempar saat ini. Penampilan Wang Chen yang mendominasi dan membunuh Kaisar Bela diri pangkat tujuh dengan satu gerakan mengejutkan semua orang. Tentu saja, pembunuhan instan ini pastinya karena unsur kejutan, tapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Apakah kedatangan Wang Chen akan membalikkan keadaan keluarga Wang? Mereka berpikir sendiri. Mustahil, benar-benar mustahil, bagaimana Wang Chen bisa melawan keluarga Namong dan Sekte Riang sendirian. Itu benar, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa bersaing dengan begitu banyak Kaisar Prajurit. Lagi pula, ada Prajurit Kaisar tahap sembilan, huh, menurutku tidak ada gunanya bahkan jika Wang Chen datang. Namun dengan sangat cepat, ada orang yang menyangkal dugaannya. Wang Chen sangat kuat. Namun situasi keluarga Wang saat ini terlalu menyedihkan, dan sulit dipercaya bahwa Wang Chen dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan. Tapi dia masih memiliki Raja Kalajengking. Seseorang di antara kerumunan berbicara tentang rencana cadangan Wang Chen. Banyak orang yang sudah mengetahui keberadaan Raja Kalajengking, jadi tidak dapat dihindari bahwa semua orang berharap untuk menyaksikan tingkah laku Raja Binatang Purba. Itu tidak ada gunanya. Raja Kalajengking hanyalah Prajurit Kaisar tahap delapan. Apakah dia masih bisa membalikkan keadaan? Bagaimana jika Wang Chen ditambahkan? Kekuatan tempur Wang Chen tidak lebih rendah dari Prajurit Kaisar tahap delapan. Itu juga tidak berguna. Untuk sesaat, suara pertengkaran terus berlanjut dan sangat meriah. Bos, kamu akhirnya sampai di sini. Menguasai. Dan di atas reruntuhan kediaman keluarga Wang, Eksentrik dan yang lainnya langsung heboh setelah melihat Wang Chen dengan jelas. Wang Chen telah kembali, tulang punggung mereka telah kembali. Selama Wang Chen kembali, mereka tidak perlu takut. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi begitu banyak bahaya dan kesulitan, tetapi di bawah kepemimpinan Wang Chen, mereka selamat. Apa yang perlu ditakutkan sekarang? Mendengar teriakan Eksentrik dan yang lainnya, Wang Chen melihat ke arah kerumunan. Melihat pemandangan yang berantakan, melihat orang-orang dalam keadaan menyesal, matanya sedikit menyipit, dan dua bola api di matanya menyala lebih ganas. Eks. Samar-samar, api di tubuh Wang Chen tiba-tiba meletus, membentuk bayangan Rosevins, dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan jelas, menembus langit. Wang Chen, huh, kamu akhirnya muncul. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu dapat menyelamatkan situasi. Hahaha. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan eye of Rosevins dan akhiri hidupmu sendiri. Dengan begitu, kita mungkin masih melepaskan keluarga Wang. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang akan dimusnahkan. Setelah hening beberapa saat, semua orang kembali sadar. Namong Batian, konsekrator tinggi keluarga Namong, memandang Wang Chen dan berteriak. Mati. Setelah mendengar kata-kata Namong Batian, Wang Chen menoleh sedikit dan menatapnya dengan tatapan tajam. Keluarga Namong, Sekte Riang, apakah Anda ingin memusnahkan keluarga Wang saya? Wang Chen sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya sedang berbicara dengan orang-orang ini. Suaranya sangat lembut, tapi menyebar ke seluruh adegan. Suara ini agak serak, dalam, dan seram. Itu menarik hati Sanubari dan sepertinya menembus jauh ke dalam hati setiap orang. Untuk beberapa alasan, orang-orang dari keluarga Namong dan Sekte Carefree merasa sedikit takut ketika mendengar ini. Itu benar, itu adalah jenis ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Huh, Wang Chen, jangan coba-coba bermain trik di sini. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kami tidak keberatan memusnahkan seluruh keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Namong Batian menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Ini karena kata-kata Wang Chen benar-benar membuat dia, seorang ahli bela diri kaisar sempurna, merasakan sedikit bahaya dan ancaman. Itu benar, Wang Chen, hentikan omong kosong itu dan ambil ini. Potongan angin dan guntur. Dengan teriakan dingin, ahli bela diri kaisar tahap ke-8 lainnya meneriaki Wang Chen. Lelucon yang luar biasa. Mereka kini memiliki keunggulan absolut. Mengapa mereka harus diintimidasi oleh Wang Chen? Mengapa mereka harus takut padanya? Mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ahli bela diri kaisar tahap ke-8 ini tiba-tiba menyerang Wang Chen. Win and Thunder Chop, teknik bela diri dasar tingkat bumi. Dengan satu tebasan, suara angin dan guntur bergemat tanpa henti. Angin kencang mengguncang langit, isinya kekuatan yang tak tertandingi. Serahkan sisi ini padaku. Kalian urus sisanya. Melihat Kuang Ren, Wan Z yang terluka, dan Yang Sa berdiri di sampingnya, Wang Chen tanpa tergesa-gesa menginstruksikan mereka. Suaranya lembut namun tegas. Seolah-olah ahli bela diri kaisar tahap ke-8 yang menyerangnya telah diabaikan sejenak. He he bos, jangan khawatir. Kita pasti akan mengalami pertarungan yang luar biasa. Sial, aku ingin melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini. Tinjuku sudah mengaum. Rasakan mistik risan saya yang luar biasa. Dengan raungan marah, Kuang Ren tiba-tiba berbalik dan menyerang para ahli bela diri keluarga Namong dan Sekte Riang serta Raja Bela Diri. Huh, Wang Chen, jangan bicara omong kosong. Mati. Melihat betapa sombongnya Wang Chen, seorang ahli bela diri kaisar tahap ke-6 dan ahli bela diri kaisar tahap ke-5 yang berhadapan dengan Yang Sa, Kuang Ren, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka berteriak. Kemudian, dua senjata energi unsur melesat melintasi langit dan langsung menuju Wang Chen. Beraninya sebutir beras bersaing dengan matahari dan bulan. Kamu pasti punya keinginan mati. Melihat kaisar bela diri tahap 8 yang hendak memukulnya dan kaisar bela diri tahap 5 dan kaisar bela diri tahap 6 di dua sisi lainnya, wajah Wang Chen menjadi dingin dan cahaya tajam melintas di matanya saat dia mendengus dingin. Begitu dia mengatakan itu, aura di sekelilingnya melonjak lagi. Api yang menutupi permukaan tubuhnya berubah menjadi gambar rose fins dan melesat ke langit. Batalkan pemotongan. Dengan mendengus dingin, gerakan ke-6 dari seni rahasia naga ilahi guntur ungu, Void Chok, dieksekusi. Dengan tebasan yang merobek kekosongan, senjata energi unsur di tangan Wang Chen melonjak seketika. Senjata energi unsur yang diselimuti api berubah menjadi gambar rose fins dan apinya melonjak. Ia merobek kehampaan dengan kekuatan perlawanan yang tak tertandingi. Saat kedua senjata itu bentrok, tidak ada suara dentuman yang diharapkan orang. Senjata kehidupan ilahi dari kaisar bela diri tahap 8 tampaknya ditarik menjadi dua, terhubung erat satu sama lain. Pemandangan ini membuat mata orang-orang di sekitarnya terbelalak. Sungguh aneh. Ketika dua ahli bela diri kaisar yang kuat bentrok, tidak ada gerakan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apalagi kenapa kedua senjata itu terlihat seperti terhubung? Apa yang sedang terjadi? Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat saat ini, mereka pasti akan menemukan bahwa kedua senjata itu tidak terhubung, tetapi senjata kehidupan ilahi dari kaisar tahap ke-8 sebenarnya tersedot erat oleh senjata energi unsur Wang Chen. Api yang telah berubah menjadi gambaran Rosevins sepertinya memiliki kehidupannya sendiri pada saat ini, tiba-tiba menggigit senjata kehidupan ilahi kaisar tahap ke-8, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk membebaskan diri. Seolah-olah itu adalah mangsanya. Bagaimana ini mungkin? Jelas sekali, kaisar tingkat ke-8 juga telah mengetahui hal ini. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak keras. Pada saat berikutnya, seolah-olah dia melihat hantu, dia mencoba melarikan diri dari kekuatan isap ini. Adapun Wang Chen, dia melihat kedua kaisar ahli bela diri yang hendak menyerangnya dan berteriak, enyahlah. Pada saat berikutnya, disertai dengan raungan Wang Chen, senjata energi elemennya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi dan tiba-tiba meluncur keluar. Kekuatan ini sangat kuat, dan setelah kekuatan isap, tiba-tiba meledak. Metode serangan yang benar-benar berlawanan membuat kaisar tahap ke-8 lengah. Api yang berkobar tiba-tiba dimuntahkan, menelan kaisar bela diri tahap ke-8 di dalamnya. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergema, mengguncang langit dan bumi. Ah! Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan darah yang mengental. Itu adalah jeritan yang menyayat hati dari kaisar bela diri tingkat 8. Terbungkus api, dia berubah menjadi meteor dan terbang mundur. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan berguling-guling, mencoba memadamkan api di tubuhnya. Mati! Adapun Wang Chen, dia berbalik dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Kemudian, diri lainnya yang menyerangnya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah kaisar tahap ke-6 di sebelah kiri. Ketika kaisar langkah ke-6 melihat senyuman aneh ini, matanya berkilat ketakutan saat dia berteriak ketakutan. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya.